Saat ini, orang-orang keluarga Ji telah mengenali identitas Wang Chen. Namun, mereka sudah terlambat. Segel surgawi empat sisi telah hancur, dan sepuluh ribu hantu telah menerkam. Di tengah segel surgawi empat sisi, serangan sepuluh ribu hantu, naga ilahi, dan Menghu, Wang Chen, dan Jiang Chenyuan tidak dapat dihentikan. Mereka menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi mereka. Gemuruh. Bukit itu akhirnya runtuh ketika segel surgawi empat sisi mendarat. Debu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, menutupi langit. Hantu jahat yang tak terhitung jumlahnya terbang bola balik sambil mengaum. Naga ilahi yang tak terhitung jumlahnya menimbulkan kekacauan, dan harimau ganas yang tak terhitung jumlahnya menyerang. Lautan api berangsur-angsur padam, dan gelombang jeritan terdengar dari dalam. Darah berceceran, daging dan darah beterbangan kemana-mana. Adegan ini membuat semua orang gemetar ketakutan. Kekuatan macam apa ini, mereka sebenarnya bisa membuat kekacauan seperti ini. Keagungan macam apa ini, hingga membuat keluarga Ji mundur lagi dan lagi. Gemuruh. Akhirnya, setelah semburan aura terakhir, pemandangan berangsur-angsur kembali normal. Angin kencang masih menyapu, dan lambat laun, debu yang tak ada habisnya tertiup angin. Bukit yang tadinya sudah lama berubah menjadi reruntuhan. Sosok Wang Chen dan Jiang Chen Yuan secara bertahap muncul di depan semua orang. Keduanya, berdiri dengan bangga di tengah pemandangan, seperti dua dewa iblis. Reruntuhan di sekitarnya dipenuhi debu, tapi tidak ada setitik pun debu di sana. Engah. Darah segar muncrat, dan wajah lelaki tua keluarga Ji menjadi pucat. Sosok lelaki tua terkemuka itu gemetar, dan dia mundur ke belakang. Bendera kuning kecil di tangannya tidak tahu kapan, tapi ada retakan yang mengerikan di atasnya. Bendera lima elemen yang sangat kuat ini sebenarnya telah rusak. Ada lusinan orang dari keluarga Ji sebelumnya, tetapi saat ini, hanya tujuh atau delapan orang yang dapat berdiri di tempat kejadian. Dalam konfrontasi mengerikan sebelumnya, lebih dari dua puluh di antaranya dihancurkan secara paksa. Namun, mereka tidak menyakiti Wang Chen sedikit pun. Hai. Melihat pemandangan ini, puluhan ribu orang yang menonton dari jauh menghirup udara dingin. Kejutan yang ditimbulkan oleh pertempuran sebelumnya terlalu besar. Ini, ini, ini terlalu kejam? Bukan. Wang Chen? Aku tidak menduganya. Dia sebenarnya adalah Wang Chen. Ya Tuhan, Wang Chen telah muncul, dan dia berdiri bersama Jiang Chen Yuan. Klan Ji benar-benar kalah. Kerumunan menjadi gempar. Di lembah, tiba-tiba terjadi keributan. Segel langit empat sisi. Apakah itu segel langit empat arah? Terlalu ganas. Di hadapan Square Sky Cell, ekspresi semua orang berubah, mengungkapkan ekspresi kaget dan takut. Seperti yang diharapkan dari harta karun yang ditinggalkan oleh Great Demon. Setelah segelnya dibuka, siapa yang bisa melawannya? Itu tidak benar, token itu. Apa sebenarnya itu? Ini bahkan lebih ganas lagi. Ya, token itu bahkan lebih kuat. Dia sebenarnya. Mungkinkah Wang Chen menemukan sesuatu yang lain di Godfin Manor? Ketika mereka mengingat token perintah yang dimiliki Wang Chen sebelumnya, semua orang saling memandang dengan ekspresi terkejut dan bingung. Hahaha, Ji Clan, kemampuan apalagi yang kamu punya. Hari ini, aku akan memusnahkan kalian semua. Kerumunan menjadi gempar, tetapi darah Jiang Chen Yuan mendidih. Dia tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap mata, dia telah membunuh puluhan orang dari Ji Clan. Dia bersemangat dan gembira tidak seperti sebelumnya. Ji Clan yang sangat arogan dan memproklamirkan diri sebagai tak terkalahkan, akankah mereka mengalami hari seperti itu? Jiang Chen Yuan, Wang Chen, kalian para pembudidaya iblis terlalu sombong. Orang tua Ji Clan memasang ekspresi ganas saat dia meraum dalam keadaan menyesal. Dalam konfrontasi ini, mereka kehilangan seluruh mukanya. Hal ini membuat kemarahan di hati mereka melonjak ke langit. He he, sombong. Lalu bagaimana jika anda sombong? Hari ini, semua orang dari Clan Ji bisa melupakan kepergiannya. Jiang Chen Yuan mencibir. Membunuh. Wang Chen merangkum semuanya dengan kata sederhana. Astaga. Dengan cepat, Wang Chen membuka delapan gerbang tersembunyi dalam dan mengaktifkan bakat garis keturunannya, Rosefin Soaring Flames. Semua hantu, dengarkan. Dengan lambayan tangannya, dia memerintahkan puluhan ribu hantu jahat untuk mengepung kedua tetua Ji Clan. Segel langit empat arah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia sekali lagi mengeluarkan segel langit empat arah. Sejak identitasnya terungkap, Wang Chen tidak lagi memiliki keraguan saat dia melakukan pembunuhan besar-besaran. Dia tidak berniat membiarkan orang-orang dari Clan Ji pergi. Junior, kamu bertindak terlalu jauh. Ketika orang tua Ji Clan melihat serangan Wang Chen lagi, dia meraung dengan ekspresi jelek. Segel langit empat arah, token sepuluh ribu hantu, dan token itu semuanya adalah harta karun yang tiada taraf. Harta tersebut adalah milik mereka yang mampu. Mereka yang menginginkan harta karun itu, datanglah bersama Ji Clan Ku untuk membunuh dua pencuri ini. Matanya bersinar. Menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, lelaki tua Ji Clan meraung keras. Dia ingin meminjam kekuatan itu. Kekuatan Wang Chen telah melampaui imajinasi mereka. Terutama tanda itu, membuat mereka gemetar ketakutan. Sekarang, jelas tidak mungkin mengandalkan Ji Clan untuk menghadapi Wang Chen. Oleh karena itu, mereka ingin mengumpulkan semua orang untuk menangani Wang Chen. Di lembah itu, ada lebih dari puluhan ribu orang. Jika semuanya menyerang, tidak peduli seberapa kuat Wang Chen, dia hanya bisa meninggalkan bekas di tempat. Bunuh. Segel langit empat arah adalah harta iblis. Sepuluh ribu token hantu dapat mengendalikan sepuluh ribu hantu. Token itu tidak lebih lemah dari Segel langit empat arah. Saat orang tua Ji Clan meraung, kerumunan akhirnya melonjak. Banyak orang tergoda. Seseorang dalam kegelapan meraung dengan marah, dan kerumunan itu semakin bertambah. Dalam sekejap mata, ratusan orang menerkam Wang Chen. Sial, ini buruk. Melihat pemandangan ini, Jiang Chen Yuan tahu bahwa keadaannya tidak baik. Nak, ini tidak akan berhasil. Kedua tua ini terlalu tidak tahu malu. Wajah Jiang Chen Yuan sedikit jelek. Bunuh jalan keluar kita. Kami akan kembali lagi di lain hari untuk mengambil nyawa mereka. Jiang Chen Yuan dengan cepat mengambil keputusan dan berkata kepada Wang Chen. Ayo pergi. Melihat banyak orang yang menerkamnya dari segala arah, wajah Wang Chen berubah. Jadi bagaimana jika dia kuat? Menghadapi seniman bela diri yang jumlahnya tak terbatas ini, dia tidak berdaya. Nak, gunakan token itu untuk membuka jalan. Sepuluh ribu pelindung hantu. Aku akan menutupi bagian belakang, dan kita akan kabur. Jiang Chen Yuan berkata kepada Wang Chen. Saran ini membuat Wang Chen ragu sejenak. Namun segera, dia menganggup dan menyetujui saran Jiang Chen Yuan. Meskipun energi kekacauannya tidak cukup, dia masih banyak pulih dengan bantuan Pil Guiyuan. Dengan lambayan tangannya, tatanan surgawi muncul lagi. Naga ilahi. Cautik energi mengalir masuk, dan lampu hijau membubung ke langit. Ratusan dan ribuan garis lampu hijau dengan cepat dilepaskan pada saat berikutnya, terbang ke segala arah. Sinar lampu hijau memenuhi udara, dan sinar lampu hijau mendatangkan malapetaka. Roh jahat yang tak terhitung jumlahnya juga menerkam ke segala arah. Harimau ganas turun gunung. Di belakang, Jiang Chen Yuan juga melakukan gerakan yang kuat. Harimau ganas mengaum dan menyerang. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan saling melindungi saat mereka keluar dari pengepungan. Di tengah serangan mengerikan mereka, darah dan daging berceceran di udara. Potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar saat ini. Para seniman bela diri yang menerkam keduanya untuk mendapatkan harta karun itu jatuh secara bertahap. Bau darah perlahan menyebar ke seluruh lembah. Bulan di langit tampak berwarna merah. Di lembah, darah mengalir seperti sungai, dan mayat berserakan di mana-mana. Nak, kamu mau pergi ke mana? Melihat Wang Chen dan Jiang Chen Yuan hendak keluar dari pengepungan, lelaki tua yang menjaga di sini meraung. Sosoknya bersinar, dan dia mencabik-cabik dua naga ilahi, mengalahkan ratusan roh jahat, dan langsung menuju Wang Chen. Segel Langit Empat Sisi Namun, saat lelaki tua itu bergegas mendekat, Wang Chen menggunakan energi caotik terakhirnya untuk tiba-tiba menyerang dengan segel langit empat sisi. Sebuah gunung besar menimpa lelaki tua itu. Dong! Suara benturan keras meledak. Sosok lelaki tua itu berhenti, dan saat berikutnya, dia membuka mulutnya dan memuntahkan dua suap darah. Dia hanya berada di alam bulan mistik tingkat ketujuh. Di bawah serangan habis-habisan Wang Chen, di bawah segel langit empat sisi yang mendominasi, seluruh tubuhnya langsung terlempar. Tulangnya patah, dan setidaknya 10 hingga 20 tulang di tubuhnya langsung hancur menjadi bubuk. Ceritan yang menyayat hati menembus gendang telinga semua orang. Wang Chen mendesak ke depan, dan dengan sisa kekuatan segel langit empat sisi, dia bergegas maju. Hahaha, keluarga Ji, awasi aku. Pada saat ini, melihat anggota keluarga Ji yang tersisa, Jiang Chen Yuan berteriak. Dengan jentikan pergelangan tangannya, beberapa lampu hitam menyala. Gemuruh. Suara gemuruh tidak berhenti. Jiang Chen Yuan, sebaliknya, melemparkan empat atau lima bom yang mengguncang langit. Bom Sky Tremor ini sangat kuat. Meskipun itu tidak cukup untuk membunuh semua anggota keluarga Ji, itu cukup untuk membuat mereka mundur. Pergi. Setelah memaksakan jalan, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan tidak berani menunda sama sekali. Keduanya buru-buru terbang secepat mungkin. Hahaha, anak nakal, Anda ingin membunuh kami. Anda terlalu berpengalaman. Tonton bom Tremor langitku. Sebagai anggota keluarga Jiang, keluarga teratas di negara Jin Api, Jiang Chen Yuan tidak memiliki banyak bom gemetar langit. Dalam satu tarikan napas, dia melemparkan lebih dari sepuluh bom Sky Tremor. Suara gemuruh terdengar tak henti-hentinya. Guntur meledak satu demi satu, dan gelombang jeritan menyedihkan terdengar. Kabut darah menyembur kemana-mana, dan darah memenuhi langit. Lembah itu telah berubah menjadi neraka, dan Jiang Chen Yuan adalah dewa kematian. Sky Tremor Thunder merenggut nyawa tidak kurang dari 20 orang. Hu hu hu. Aku bergegas keluar lembah, dan angin bersiul di telingaku. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan terus bergerak maju, dan saya lari ke kejauhan. Di belakangnya, orang-orang yang telah dihindari dan diblokir oleh Sky Tremor Thunder menunggu kekuatan Sky Tremor Thunder bubar sebelum mengejar mereka, tapi itu sudah terlambat. Wang Chen, Jiang Chen Yuan, keluarga Jiku tidak akan beristirahat sampai kami membunuh kalian semua. Menyaksikan sosok Wang Chen dan Jiang Chen Yuan bergabung ke dalam kegelapan, lelaki tua yang tersisa dari keluarga Ji meraung seperti binatang buas. Dia tidak bisa menerima ini. Keluarga Ji benar-benar menderita kerugian besar hari ini. Mereka kehilangan seluruh mukanya. Puluhan orang mengepung Wang Chen, namun pada akhirnya, mereka malah disergap. Tidak diketahui berapa banyak dari mereka yang meninggal. Kini, hanya tersisa beberapa orang saja. Kapan keluarga Ji pernah mengalami kerugian sebesar itu? Apalagi di hadapan puluhan ribu seniman bela diri, bagaimana mereka bisa menyelamatkan mukanya? Sekarang, mereka hanya bisa menyaksikan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan melarikan diri, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mengejar mereka, mereka tidak berani. Dengan kekuatan tempur yang ditunjukkan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan sebelumnya, mereka hanya akan mendekati kematian jika mengejar mereka dengan gegabuh. Mereka hanya bisa menyerah setelah kehilangan kekuatan tempur mereka yang kuat. Hal ini membuat mereka semakin merasa cemberut. Tidak hanya kelanji, tetapi juga mereka yang mengejar Wang Chen di belakang juga sangat marah. Begitu banyak orang mengepung Wang Chen, tapi dia berhasil lolos. Mereka menyaksikan tanpa daya saat segel surgawi empat sisi, token 10 ribu hantu, dan tatanan surgawi menghilang. Hal ini membuat banyak orang semakin marah. Namun, ketika mereka memikirkan kekuatan tempur Wang Chen, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pertempuran malam ini, Wang Chen mengejutkan sembilan surga dan mengejutkan ribuan orang. 1652 Wang Chen, keluarga Ji pasti akan membunuhmu. Melihat sosok Wang Chen menghilang di malam hari, suara gemuruh yang menggemparkan datang dari lembah. Wajah lelaki tua keluarga Ji itu mengerikan. Dia melarikan diri. Dia benar-benar membiarkan Wang Chen melarikan diri. Bagaimana mungkin dia bisa menerima hal itu? Mengingat kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen malam ini, pasti akan menjadi bencana besar jika dia dibiarkan melarikan diri. Wajah lelaki tua keluarga Ji menjadi gelap memikirkan hal ini. Pada saat ini, lelaki tua keluarga Ji bukanlah satu-satunya yang memiliki ekspresi gelap. Anggota keluarga Ji yang lain, terutama Ji Yiren, terlihat lebih buruk lagi. Ini merupakan penghinaan baginya. Selain anggota keluarga Ji, semua seniman bela diri yang hadir dipenuhi dengan penyesalan dan penyesalan. Dari puluhan ribu orang yang hadir, Wang Chen berhasil melarikan diri. Bagaimana orang-orang ini mau menerima hal ini? Memikirkan segel surgawi empat sisi, token 10 ribu roh, dan token yang lebih kuat lagi, semua orang dipenuhi dengan penyesalan. Itu semua adalah harta karun yang menantang surga. Sekarang, mereka hanya bisa menonton tanpa daya ketika mereka menghilang dari pandangan mereka. Tidak bisa mengambil harta itu dari Wang Chen jelas merupakan penyesalan terbesar mereka. Terutama ketika mereka melihat mayat yang tak terhitung jumlahnya tertinggal di lembah, mereka menggigil. Kekuatan Wang Chen telah melampaui ekspektasi mereka. Wang Chen, aku tidak menyangka itu dia. Di antara kerumunan, ada sosok yang bergumam pada dirinya sendiri dengan ekspresi rumit saat dia melihat ke arah di mana Wang Chen melarikan diri. Dia tidak lain adalah Keying. Saat ini, ekspresi Keying berubah. Dia menundukkan kepalanya dan mengerucutkan bibirnya. Matanya dipenuhi penyesalan dan ketidakpastian. Dulu, kalau aku tidak salah menyalahkannya. Ekspresi Keying terus berubah saat dia memikirkan bagaimana dia telah berbuat salah pada Wang Chen. Kiao, hanya Wang Chen yang bisa membantuku menangani Kiao dan membalaskan dendam ayahku. Lalu, secerca harapan muncul di mata Keying. Dia tahu hubungan antara Wang Chen dan Kiao, dan dia juga tahu betapa kuatnya keinginan Kiao untuk membunuh Wang Chen. Memikirkan apa yang terjadi beberapa hari lalu, wajah Keying menjadi pucat. Dia mengepalkan tangannya, dan bahkan jari-jarinya menjadi pucat. Tubuhnya sedikit gemetar. Beberapa hari yang lalu, Kiao telah mengkhianati Kabupaten Changchoo dan ayahnya. Kiao sebenarnya telah menggabungkan kekuatan yang kuat untuk menyapu seluruh istana Tuan Kota malam itu. Jika bukan karena kematian ayahnya yang memungkinkan dia untuk melarikan diri, jika bukan karena sekelompok penjaga setia yang melindunginya sepanjang jalan, bagaimana dia saat ini bisa berdiri di sisi ini. Dan justru untuk melindunginya, keberadaan ayahnya saat ini tidak diketahui. Dari sepuluh penjaga di sisinya, hanya tiga yang tersisa. Tujuh lainnya semuanya tewas. Saat ini, istana Tuan Kota, kota Changlong, dan Kabupaten Changchoo semuanya telah jatuh ke tangan Kiao. Di masa lalu, dia selalu menganggap Kiao sebagai panutannya, tujuannya, dan kebanggaan istana Tuan Kota. Namun, Kiao telah melakukan hal seperti itu, menyebabkan Keying menderita pukulan berat. Sekarang, Keying hanya tersisa dengan kebencian. Namun, apa yang bisa dia lakukan sendiri? Dia lemah dan tidak berdaya. Bahkan tubuhnya sendiri berada dalam ancaman besar. Namun malam ini, penampilan kuat Wang Chen telah memberinya harapan. Alam Surgawi, Wang Chen, saya yakin Anda pasti akan memasukinya. Bukan. Ketika saatnya tiba, Kiao juga akan masuk. Aku pasti akan menemukanmu. Mata Keying bersinar saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Wuss. Angin bersiul melewati telinga mereka. Di bawah langit malam, dua sosok melintas dengan cepat seperti dua hantu. Dalam sekejap mata, mereka menyatu dengan langit malam. Setelah berlari puluhan mil, kedua sosok itu akhirnya berhenti di kaki gunung. Fiu, aku aman. Jiang Chen Yuan menghela nafas lega sebelum akhirnya santai. Kemudian, memikirkan apa yang terjadi, Jiang Chen Yuan tiba-tiba menjadi bersemangat. Melihat Wang Chen, matanya berbinar. Wang Chen, he he, aku tidak menyangka itu kamu. Jiang Chen Yuan datang ke depan Wang Chen dan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Cek, 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 aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Segel Surgawi Empat Sisi memang merupakan barang bagus. Tapi token apa yang baru saja kamu miliki? Apakah kamu mendapatkannya dari rumah Dewa Iblis? Sial, kenapa semua barang bagus sampai ke tempatmu? Kenapa aku tidak pergi ke rumah Dewa Iblis saat itu? Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan tangisnya memikirkan bagaimana Wang Chen telah menunjukkan kekuatannya yang tak terkalahkan dan membantai musuh-musuhnya. Terutama ketika berbicara tentang Segel Surgawi Empat Sisi dan Tatanan Surgawi, matanya berbinar. Entah itu Segel Surgawi Empat Sisi, Tatanan Surgawi, atau Tatanan Sepuluh Ribu Hantu yang menakutkan, semuanya adalah benda yang tiada taranya. Bagaimana hal seperti itu bisa terkonsentrasi pada satu orang? Itu sungguh menantang surga. Wang Chen melirik Jiang Chen Yuan tanpa ekspresi saat dia mendengarkan dia meratap di samping. Kemudian, dia berbalik dan pergi. Dia tidak bisa diganggu oleh pria ini. Hei, jangan. Kenapa kamu mengabaikan saya, Anda? Melihat Wang Chen hendak berbalik dan pergi, Jiang Chen Yuan menjadi cemas. Dia segera menyusul Wang Chen dan datang ke sisinya. Apa yang akan kamu lakukan? Wang Chen bertanya dengan cemberut sambil menatap Jiang Chen Yuan, yang menyusulnya. Hei hei, ayo pergi bersama. Sekarang, kita berada di perahu yang sama. Entah berapa banyak orang yang akan mengejar kita besok. Terutama keluarga Ji. Mereka menderita kerugian besar hari ini. Hahaha. Tapi membunuh mereka itu menyenangkan. Mengapa kita tidak kembali ke Yuzu hari ini? Bunuh keluarga Ji seratus kali lipat. Mata Jiang Chen Yuan berbinar. Memutar matanya, Wang Chen langsung mengabaikan kata-kata orang ini. Namun, dia sedikit mengernyit. Terungkapnya identitasnya memang merepotkan. Badai akan datang. Besok pasti ada badai kan? Hei, jangan pergi, apa maksudmu? Apakah kamu tidak ingin pergi ke Yuzu? Benar, sekarang domain manusia surgawi akan segera dibuka. Mengapa kita tidak menunggu sampai domain manusia surgawi kembali dan membunuh keluarga Ji seratus kali? Melihat Wang Chen hendak pergi, Jiang Chen Yuan buru-buru mengikutinya lagi. Tapi besok, akan ada banyak masalah. Hei, malam ini, kita terlalu membuat heboh. Tapi aku menyukainya. Hei, aku tidak tahu apakah orang-orang tua dari keluarga Ji itu akan menjadi gila. Jiang Chen Yuan tertawa cabul. Sayang sekali kami tidak membawa keluar gadis dari keluarga Ji itu. Kalau tidak, saya yakin mereka akan jadi gila. Kudengar gadis itu adalah harta karun keluarga Ji. Dia berbakat dan kuat, tapi saya tidak tahu mengapa dia tidak bergerak hari ini. Kalau tidak, kita pasti tidak akan bisa keluar dengan mudah. Jiang Chen Yuan bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu. Keluarga Nonaji. Wang Chen memperhatikan. Apakah bakat Nonaji benar-benar tak tertandingi, dan kekuatannya luar biasa? Lalu kenapa dia tidak bergerak? Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat lagi ke arah Jiang Chen Yuan. Hei, Kataku, tidak bisakah kamu membosankan? Tidak bisakah kamu mengatakan sesuatu? Seseorang sedang berbicara pada dirinya sendiri, tetapi Wang Chen tetap diam dengan ekspresi dingin. Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan muram. Baiklah, aku takut padamu. Jika Anda tidak ingin mengatakannya, jangan katakan itu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Jiang Chen Yuan berkata tanpa daya setelah dilirik dengan dingin oleh Wang Chen. Menghadapi bongkahan besi seperti itu, saya tidak bisa berkata-kata. Tidak lucu sama sekali. Hef, saat aku menempatkan gadis dari keluarga Ji itu di depanmu, mari kita lihat apakah kamu masih bisa tetap acuh tak acuh. Jiang Chen Yuan mengerutkan bibirnya lalu mengikuti di samping Wang Chen. Jelas sekali, pria ini tidak berniat berpisah begitu saja. Melihat Jiang Chen Yuan yang mengikuti di sampingnya dengan ekspresi muram, mata Wang Chen berkedip, tapi dia tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Orang gila. Pada orang ini, Wang Chen melihat bayangan orang gila. Aku penasaran bagaimana keadaan Matman sekarang. Bagaimana dengan Xiang Qiankan, dan Yosin Yan, Zilan, KR, apa yang terjadi dengan mereka. Juga, di mana kakak sekarang. Bagaimana dengan senior oriental Niu Hao. Dan banyak, banyak. Pada saat ini, Wang Chen tiba-tiba merasakan kerinduan. Dia rindu rumah. Tanpa disadari, bertahun-tahun telah berlalu, dan dia bertanya-tanya bagaimana keadaan orang-orang ini sekarang. Kita akan segera bertemu, kan? Lalu, sambil menghela nafas, Wang Chen tiba-tiba berkata, dunia akan berubah secara drastis, dan dia pasti akan kembali ke benua langit yang mendalam. Saat itu, mereka pasti akan bertemu. Di mana alam surga terbuka. Menarik kembali pikirannya, Wang Chen memandang Jiang Chen Yuan di sampingnya dan bertanya. Hem, Anda bahkan tidak mengetahui hal ini. Tidak mungkin. Tuhan, siapa kamu? Pertanyaan Wang Chen membuat Jiang Chen Yuan tercengang. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutupi dahinya dan menangis. Tentu saja di kota api. Ada total tiga tempat di alam iblis yang bisa memasuki alam surga, dan ada pintu masuk di tiga ibu kota kekaisaran. Pintu masuk ke fire jin secara alami ada di kota api. Rumor mengatakan bahwa ada barisan besar di depan istana. Saat arai terbuka, kita bisa langsung masuk. Jiang Chen Yuan menambahkan. Di kota api. Ekspresi Wang Chen menjadi serius, dan kerutan dikeningnya semakin dalam. Jika identitasnya terungkap, akan lebih mudah diucapkan daripada dilakukan baginya untuk memasuki kota api. Ada banyak pembangkit tenaga listrik di sana. He he, apa kamu khawatir? Jangan khawatir, di kota api benar-benar aman. Tidak ada yang berani menyerang. Sedangkan untuk memasuki kota api. Haha, serahkan padaku. Saya akan memastikan kita memasuki kota api dengan aman. Adapun alam surga, kita mungkin menghadapi bahaya besar. Namun, jika saatnya tiba, kita bisa menghancurkannya saja. Apa yang perlu ditakutkan? Tatanan surgawi Anda, segel surgawi empat sisi, dan token sepuluh ribu roh bukan hanya untuk pertunjukan. Selain itu, ini aku. Hahaha, aku akan membunuh orang-orang itu seratus kali. Jiang Chen Yuan penuh semangat kepahlawanan. Dia bersumpah bahwa dia tidak akan gugup atau khawatir dengan kekhawatiran Wang Chen. Dia sudah bersiap. Melihat Jiang Chen Yuan yang percaya diri di sampingnya, jejak kekhawatiran di hati Wang Chen berangsur-angsur menghilang. Senyuman akhirnya muncul di sudut mulutnya. Orang ini memang sama dengan Kuang Ren. Namun, karena pengaruhnya pula Wang Chen berhenti memikirkan masalah ini. 1653 Lembah bulan bercahaya di luar kota api. Pada hari ini, itu menjadi topik terhangat. Semua orang sepertinya membicarakan tempat ini. Pembantaian berdarah tadi malam telah memenuhi luminus moon valley dengan bau darah yang kental. Tumpukan daging dilakukan. Mayat yang tak terhitung jumlahnya dimutilasi dengan parah dan beberapa bahkan hancur berkeping-keping. Lembah itu berantakan dan sulit untuk dilihat. Wang Chen telah muncul. Dia bersama tuan muda keluarga Jiang. Keduanya berselisih dengan keluarga Ji dan melawan mereka, menewaskan puluhan orang. Kemudian, identitas mereka terungkap dan mereka melawan masa. Wang Chen memegang segel langit empat sisi dan melambaikan perintah surgawi dan perintah sepuluh ribu hantu yang kuat untuk menekan ribuan orang. Darah mengalir seperti sungai, mayat ada di mana-mana, dan langit berubah warna. Wang Chen menjadi topik abadi. Hingga saat ini, namanya akhirnya menyebar ke seluruh ibu kota kekaisaran. Jika Wang Chen sudah terkenal sebelumnya, itu sebagian besar karena turnamen Kabupaten Changcu. Namun, itu hanya sebuah turnamen. Terlebih lagi, itu adalah turnamen Kabupaten Changcu. Seberapa besar pengaruhnya? Hanya dengan menjadi terkenal, orang-orang mengetahui pemuda seperti itu. Namun, disanalah Wang Chen pertama kali menjadi terkenal. Setelah itu, itu adalah segel langit empat sisi. Berapa banyak orang yang ingin mendapatkan harta ajaib iblis besar? Meskipun ada lebih dari satu harta ajaib. Tidak diragukan lagi, segel langit empat sisi adalah yang paling mengejutkan. Itu memungkinkan sebagian besar orang untuk mencapainya. Oleh karena itu, Wang Chen menjadi terkenal. Pada saat itu, ketenarannya hanya memberinya lebih banyak masalah dalam hidupnya. Tapi itu saja. Nah, ketenaran kali ini berbeda. Kali ini, Wang Chen mengandalkan metode berdarah untuk menekan ribuan orang, menyebabkan darah mengalir seperti sungai di Luminus Munfali. Ketenarannya kali ini cukup membuat orang bergidik ketakutan. Kekuatan yang kuat, metode berdarah, gaya tangguh. Kombinasi ketiganya seolah menandakan telah muncul sosok yang ambisius atau heroik. Wang Chen, seorang pemuda yang sangat baik. Sangat kuat. Harta karun di tangannya bahkan lebih menantang surga. Angin hebat akan datang. Setelah berdiskusi di ibu kota kekaisaran, banyak ahli atau orang dengan posisi tinggi tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Wang Chen seperti bintang yang sedang naik daun saat ini. Tapi seberapa tinggi ia bisa naik? Apakah itu akan seperti sebuah komet yang melesat melintasi langit dan kemudian jatuh? Tidak ada yang tahu tentang semua ini. Dia hanya bisa menunggu dan melihat. Tentu saja, semakin banyak orang mulai bergerak mencari Wang Chen. Mereka ingin mengandalkan kekuatan mereka yang kuat untuk menekan Wang Chen, dan kemudian merebut harta karun yang menantang surga itu. Bagi banyak orang, Wang Chen saat ini tampak seperti harta karun yang mengharukan. Dia mengalami terlalu banyak pertemuan yang tidak disengaja. Terutama keluarga Ji, setelah Feng Nu, mereka menjadi gila. Mereka sangat ingin mengetahui di mana Wang Chen berada. Mereka harus mendapatkan kembali martabat mereka. Hanya dalam waktu singkat, berita tentang kejadian di lembah bulan bercahaya telah menyebar ke seluruh kota api, negara Jin yang berapi api, dan bahkan seluruh dunia iblis. Ketika semua orang mendiskusikan masalah ini, mereka tidak bisa tidak membicarakan keluarga Ji. Namun, hal ini tidak akan membawa manfaat apapun bagi keluarga Ji. Sebaliknya, setiap kali mereka mengungkit masalah tersebut, itu seperti tamparan keras bagi seluruh keluarga yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Ini seperti tamparan di wajah keluarga Ji. Wajahnya telah tersapu hingga tidak ada satu inci pun kulitnya yang tidak terluka. Keluarga Ji sangat marah. Pada hari itu, keluarga Ji mengirim ratusan ahli ke Luminus Moon Valley untuk mencari Wang Chen dengan Luminus Moon Valley sebagai pusatnya. Mereka tidak hanya ingin membunuh orang itu untuk mendapatkan kembali martabat mereka, tetapi mereka juga membutuhkan harta karun Wang Chen. Bagi orang-orang ini, mungkin hanya orang-orang dengan warisan, identitas, dan status yang dapat memiliki harta karun tersebut. Wang Chen, sebaliknya, hanya menyanyiakan anugerah Tuhan secara sembarangan. Bahaya mulai menyebar. Namun, setelah tiga hari penuh, semua orang tidak menemukan apapun. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan seperti udara, menyatu dengan dunia dan menghilang dari pandangan semua orang. Meskipun puluhan ribu orang mencari ke segala arah tanpa akhir, hampir menggali tiga kaki ke dalam tanah dan membalikkan bumi, mereka tetap tidak dapat menemukan jejaknya. Tapi mereka tetap tidak muncul. Seolah-olah kedua orang ini tidak pernah ada. Dalam keadaan seperti itu, badai di kota api terus menyebar dan meluas. Badai menyebar tanpa henti. Keluarga Ji akhirnya menjadi gila. Semakin banyak orang yang mengejar Wang Chen, berarti semakin banyak orang yang memperhatikan masalah ini. Sedangkan untuk keluarga Ji, tamparan di wajahnya semakin keras. Seolah-olah setiap diskusi mengingatkan Jiklan betapa memalukannya mereka. Mereka telah menjadi batu loncatan bagi orang lain, terpaku kuat pada tiang rasa malu. Setelah tiga hari tanpa hasil apapun, akhirnya di hari keempat, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan muncul. Namun, mereka muncul di kota api. Seolah-olah dewa perang turun dari langit. Bersama dengan Wang Chen, tentu saja ada tuan muda dari keluarga Jiang, Jiang Chen Yuan. Mereka berdua dengan angkuh memasuki kota api tanpa keraguan, tanpa penyamaran apapun. Ini benar-benar memicu arus bawah yang terakumulasi selama tiga hari terakhir, dan dalam sekejap, terjadi turbulensi. Wang Chen, dia muncul. Ya Tuhan, itu Wang Chen. Dia sebenarnya berani tampil di tempat ini. Apakah karena alam surgawi? Apakah dia sedang mencari kematian? Dia sebenarnya ingin memasuki alam surgawi? Keributan itu seperti ombak, menderu ke segala arah, mengguncang segala arah. Hari ini adalah hari di mana alam surgawi akan terbuka. Ratusan ribu orang telah berkumpul di kota api. Setidaknya ada satu juta orang dari seluruh kekaisaran. Susunan pemain seperti itu hampir menyebabkan kota api yang luas dan tak terbatas meledak. Dan justru pada saat itulah Wang Chen dan Jiang Chen Yuan keluar dengan angkuh. Bagaimana mungkin orang tidak kaget? Itu sama saja dengan mendekati kematian. Berita kemunculan Wang Chen menyapu seluruh kota api seperti angin. Dalam sekejap mata, seluruh kota mulai berguncang. Hahaha, cucu, jika kamu ingin membunuhku, sebutkan namamu. Aku dan Wang Chen akan menghancurkanmu satu per satu. Di tengah badai yang dahsyat, kata-kata Tuan Muda Keluarga Jiang mengguncang sembilan surga. Dia membawa Wang Chen ke gedung tertinggi di ibu kota kekaisaran, pagoda bulan Purnama, dan memandang rendah rakyat jelata. Lalu, dia mengumumkan keputusannya dengan lantang. Mereka sebenarnya ingin menghancurkan semua orang. Orang gila, dua kata ini muncul di benak semua orang. Sangat arogan, sangat mendominasi, sangat gila. Dominasi seperti ini tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Kata-katanya seperti batu besar yang dilempar ke danau, menimbulkan ombak. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Dan kemudian, apa yang dikatakan Wang Chen mengubah ekspresi para pahlawan. Kata-katanya sangat sederhana. Hanya ada empat kata. Namun, itu lebih mengejutkan daripada kata-kata Jiang Chenyuan. Dia langsung menantang para pahlawan. Hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari kekacauan. Hari ini ditakdirkan untuk tidak damai. Wang Chen, Jiang Chenyuan, hehe, menarik. Dua orang gila. Menantang para pahlawan dan mengalahkan jutaan seniman bela diri. Di dunia sekarang ini, mungkin hanya mereka berdua yang bisa memiliki sikap yang begitu mengesankan. Di tengah badai ini, banyak orang yang diliputi emosi. Melihat dua sosok di pagoda bulan Purnama yang seperti dua dewa perang, setiap orang memiliki pemikiran berbeda. Jika memungkinkan, diyakini puluhan ribu, ratusan ribu, atau bahkan jutaan orang akan bergegas untuk menghancurkan Wang Chen dan Jiang Chenyuan. Namun, pada akhirnya adegan tersebut tidak terjadi. Karena ini adalah kota api. Itu saja, dua kata kota api sudah cukup untuk mewakili segalanya. Di sini, tidak ada yang berani mengambil tindakan. Jika dia berani melawan dan membunuh orang di siang hari bolong di bawah pengawasan publik, maka dia ditakdirkan untuk mengalami akhir yang tragis. Pada akhirnya, meski ada kemarahan yang tak terbatas. Namun, pertempuran itu tidak terjadi. Namun, Jiang Chenyuan tampaknya belum siap untuk menyerah. Dia tidak akan berhenti sampai kata-katanya mengejutkan semua orang sampai mati. Sekali lagi ia melontarkan pernyataan yang berani. Hahaha, semut, ayo bertarung lagi di alam surgawi. Wang Chen dan aku pasti akan menghancurkan semua orang dan membunuhmu seratus kali. Kata-kata Jiang Chenyuan membuat mata banyak orang memerah karena cemburu. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah provokasi publik dan deklarasi perang terjadi. Banyak anggota klan Jiang tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup mata saat melihat kegilaan ini. Mereka tidak tega melihatnya. Orang gila ini, dia sudah gila. Bahkan jika dia ingin mati, dia tidak perlu melakukan ini. Sialan, Jiang Chenyuan, Wang Chen, tunggu aku, aku akan membunuhmu. Mother of Asteriskar, Jiang Chenyuan, Wang Chen, tunggu saja, aku akan membunuhmu. Aku bersumpah aku tidak akan berhenti sampai aku menghancurkanmu menjadi daging cincang. Aku bersumpah aku tidak akan berhenti sampai aku menghancurkanmu menjadi daging cincang. Setelah kebiadaban, terjadilah kegilaan. Semua pahlawan sangat marah. Akhirnya, seperti gunung berapi, mereka meletus. Raungan marah dan makian terdengar bersamaan. Ibu kota kekaisaran terkejut. Tidak bisakah mereka membunuh orang, tetapi tidak bisakah mereka mengutuk. Tidak ada aturan seperti itu. Oleh karena itu, banyak orang juga yang melawan dengan gila-gilaan. Pada hari ini, ibu kota kekaisaran ditakdirkan untuk terkejut. Pada hari ini, di atas pagoda bulan Purnama, sosok Wang Chen dan Jiang Chenyuan seperti sebuah tanda terukir di hati setiap orang. Beberapa orang ingin memakan dagingnya dan meminum darahnya. Beberapa orang ingin membalikan pagoda bulan Purnama. Tentu saja, banyak juga gadis muda yang sepertinya sedang jatuh cinta pada hari ini. Pahlawan selalu mempesona. Hahaha, aku akan menunggumu. Semut, tunggu saja sampai hancur. Akhirnya, di tengah gelombang kutukan, dengan kata-kata Jiang Chenyuan yang sangat arogan, semuanya berakhir. Perang hanya bisa menunggu. Di depan istana, Wang Chen dan Jiang Chenyuan muncul di sini secara terbuka, dengan ekspresi puas di wajah mereka. Keduanya perlahan bergerak maju, mengabaikan jutaan pahlawan. Di bawah tatapan semua orang, mereka berdua sampai ke area inti. Pada saat ini, alam surgawi akhirnya akan terbuka. Susunannya mulai terbentuk, cahaya membubung ke langit, dan dunia mereduk. Keagungan yang luas menyebar ke segala arah, menggetarkan hati orang-orang. Akhirnya, di pilar cahaya, jalan menuju surga akhirnya muncul. Tangga itu terhubung, menuju ke sembilan surga. Naiki tangga menuju surga, mereka yang melewati tangga menuju surga akan memasuki alam surgawi. Suara agung datang dari dalam istana. Samar-samar, di dalam istana, sembilan naga terbang, dan aura kekaisaran membubung ke langit. Tangga menuju surga muncul, dan alam suci terbuka. Naiki tangga ke surga dan masuki alam suci. Setiap orang mengandalkan kemampuannya sendiri, dan yang kuat masuk. Alam surgawi akhirnya akan terbuka, yang juga berarti pertempuran berdarah akan segera dimulai. Saat ini, jutaan pahlawan mulai menggosok telapak tangan, ingin sekali mencoba. 1654 Pada saat ini, dengan munculnya heaven stairway, kerumunan menjadi gempar. Jalan ini terang dan tak tertahankan, bersinar ke segala arah. Kemunculannya membuat matahari dan bulan redup, langit dan bumi kehilangan warnanya. Alam surgawi akhirnya akan terbuka. Selama seseorang bisa menaiki tangga surga ini, mereka bisa memasuki alam surgawi. Jutaan seniman bela diri di sini sangat ingin mencoba. Semakin banyak orang mengalihkan perhatian mereka ke Wang Chen. Kematiannya tidak lama lagi. Hahaha, Wang Chen, aku akan menunggumu di alam surgawi. Wang Chen, Jiang Chen Yuan, besiaplah untuk mati. Akhirnya, serangkaian raungan marah terdengar. Saat berikutnya, beberapa tokoh memimpin dan bergegas menuju alam surgawi. Mereka ingin menjadi orang pertama yang memasuki alam surgawi. Ledakan. Saat orang pertama bergegas keluar, yang kedua, yang ketiga. Seniman bela diri yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar seperti segerombolan lebah. Orang-orang ini takut tertinggal. Hehe, bertarung, bertarung. Semakin sengit pertarungannya, semakin baik. Melihat pemandangan yang berangsur-angsur kacau di depannya, sudut mulut Jiang Chen Yuan menunjukkan senyuman dingin saat dia bergumam. Kami tidak terburu-buru. Setelah mereka benar-benar kacau, kami akan memanfaatkan kekacauan itu untuk masuk. Segera setelah itu, dia menoleh untuk melihat Wang Chen dan berkata. Mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, Wang Chen mengangguk. Dia awalnya berencana untuk melakukannya. Hanya ketika suasana benar-benar kacau, situasinya akan lebih menguntungkan bagi Wang Chen dan yang lainnya. Memanfaatkan kekacauan yang ada, mereka akan memiliki kesempatan untuk melakukan lebih banyak hal. Kalau tidak, jika semua orang bersatu, bukankah Wang Chen dan Jiang Chen Yuan hanya akan mendekati kematian? Alasannya sangat sederhana. Sayangnya, dalam menghadapi kepentingan saat ini, hal tersebut diabaikan oleh banyak orang. Orang-orang sangat egois. Boom. Dong. Suara ledakan dan tabrakan saling terhubung pada saat ini. Jutaan orang menyerang pada saat yang sama, yang membuat seluruh lapangan berguncang. Jalan menuju alam manusia surgawi mulai bergetar. Kerumunan orang melonjak, berjuang untuk menjadi yang pertama. Saat ini, berapa banyak orang yang masih mengingat Wang Chen. Di tengah kerumunan, bahkan banyak orang yang mau tidak mau mulai menyerang. Meskipun mereka tidak bisa saling membunuh, dorongan dan tekanan tidak bisa dihindari. Samar-samar, satu atau dua prajurit yang lebih lemah langsung dihancurkan sampai mati di bawah tekanan seperti itu. Pergi. Akhirnya, pada saat ini, mata Wang Chen memancarkan cahaya terang, dan dia berteriak dengan suara yang dalam. Desir-desir. Dengan sekejap tubuhnya, dia memanfaatkan situasi kacau dan bergegas menuju alam surgawi. Hehehe, devarilem, aku datang. Setelah itu, bibir Jiang Chen Yuan membentuk senyuman dingin saat dia berteriak keras. Dia dan Wang Chen bergegas ke jalan ini. Kekuatan langit dan bumi ditampilkan sepenuhnya di jalan ini. Setelah melangkah di jalan ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan tekanan dari peraturan. Seolah-olah kekuatan caotik di tubuhnya akan membeku. Di bawah tekanan kuat, kecepatannya melambat secara signifikan. Tekanan itu sepertinya berbobot puluhan ribu kilogram atau bahkan ratusan ribu kilogram. Seolah-olah bisa membekukan tubuh seseorang. Tidak mengherankan jika banyak pejuang yang tidak dapat melewati jalan ini. Alam surgawi ada tepat di depan mereka, tetapi bagaimana bisa begitu mudah untuk dimasuki. Dari jutaan orang yang hadir, tidak diketahui berapa banyak orang yang terjebak di jalur ini. Tidak heran jika negara jin api tidak menghentikan mereka sama sekali ketika berhadapan dengan begitu banyak orang. Mereka tidak khawatir sama sekali. Ternyata mereka sudah menduga hal ini akan terjadi. Pergi. Memikirkan hal ini, Wang Chen mendesak kekuatan caotik di tubuhnya untuk melonjak. Di bawah kakinya, dia menggunakan Aeolus Step. Dengan bantuan kekuatan kekacauan, tubuh Wang Chen menjadi ringan kembali. Dengan Aeolus Step, sosoknya berkedip dengan gesit, dan dia dengan mulus melewati celah kerumunan seperti hantu. Wang Chen, ini Wang Chen. Dan Jiang Chenyuan. Mereka di sini. Cepat, hentikan mereka. Wang Chen dan Jiang Chenyuan bergerak cepat dan menuju alam surgawi. Tentu saja mereka menarik perhatian banyak orang. Serangkaian seruan menyebar ke seluruh benua. Namun, reaksi orang-orang ini masih terlalu lambat. Di bawah gravitasi ratusan ribu kilogram, tidak banyak orang yang bisa terus bergerak maju dengan selamat. Bagaimana mereka bisa menghentikan Wang Chen dan Jiang Chenyuan? Terlebih lagi, dengan kekuatan Wang Chen dan Jiang Chenyuan, mereka pasti dianggap berada di puncak. Kecepatan mereka lebih cepat daripada kecepatan rata-rata orang. Meskipun beberapa orang mencoba menghentikan Wang Chen dan Jiang Chenyuan, pada akhirnya semuanya sia-sia. Sebaliknya, kecepatan beberapa orang ini terseret ke bawah. Malah-malah membuat situasi semakin kacau. Memanfaatkan kekacauan tersebut, Wang Chen dan Jiang Chenyuan terus menyerbu menuju ribuan layar. Kita sudah sampai. Cepat, ayo masuk. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, di bawah tekanan yang sangat besar, Wang Chen dan Jiang Chenyuan akhirnya tiba di pintu masuk alam surgawi. Saat ini, ada total 36 pintu masuk di depan Wang Chen dan Jiang Chenyuan. Masing-masing dari mereka tampak sangat besar. Hahaha, ayo pilih salah satu dan masuk bersama. Mereka yang masuk sebelumnya pasti sudah terpisah. Meskipun tekanan pada jalan menuju alam surgawi begitu besar sehingga orang biasa tidak dapat melewatinya sama sekali. Namun, jika kekuatan seseorang berada dalam level bulan mistik, tidak terlalu sulit untuk melewati jalur ini. Apalagi bagi mereka yang berada di level mistik moon, pasti tidak akan ada masalah bagi mereka yang berada di level mistik moon. Sebelum Wang Chen dan Jiang Chenyuan, setidaknya ada ratusan orang yang masuk. Saat ini, melihat 36 pintu masuk di depannya, Jiang Chenyuan tersenyum. Dia sudah menduga pemandangan seperti itu. Ada 36 pintu masuk di alam surgawi. Setiap pintu masuk mengarah ke arah yang berbeda. Ada total 36 pintu masuk. Mereka yang masuk akan langsung dikirim ke 36 tempat di alam surgawi. Jumlah orang tersebar sebanyak mungkin. Itu juga karena Jiang Chenyuan berani bersikap sombong kepada Wang Chen dan mengucapkan kata-kata kasar. Mereka tidak perlu khawatir dikelilingi oleh terlalu banyak orang. Ayo pergi. Setelah berpikir sejenak, Wang Chen dan Jiang Chenyuan dengan cepat memilih salah satu pintu masuk dan melangkah ke dalamnya. Astaga! Dengan kilatan cahaya, saat mereka melangkah ke lorong, Wang Chen dan Jiang Chenyuan menghilang dari pandangan semua orang. Mereka masuk. Wang Chen dan Jiang Chenyuan telah memasuki alam surgawi. Bunuh mereka. Tangkap mereka. Mereka memasuki pintu masuk ke 32. Kejar mereka dan bunuh kedua bajingan ini. Segel surgawi empat sisi, tatanan surga, tatanan 10 ribu hantu. Wang Chen memiliki harta berharga padanya. Dan Jiang Chenyuan, dia juga memiliki tongkat pemakan surga dari keluarga Jiang. Gelombang keributan dan teriakan datang pada saat berikutnya. Melihat Wang Chen dan Jiang Chenyuan memasuki alam surgawi, mata banyak orang menjadi merah. Kesempatan telah tiba. Samar-samar, seolah-olah orang banyak sudah bisa melihat harta karun yang tak terhitung jumlahnya terbang dan melompat di depan mereka. Kerumunan menjadi semakin heboh. Mereka yang memiliki kekuatan yang cukup bergegas ke pintu masuk ke 32 gelombang demi gelombang. Astaga, astaga. Sosok mereka berkedip-kedip seolah telah melewati batasan ruang dan waktu. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Wang Chen dan Jiang Chenyuan akhirnya merasa kaki mereka telah mendarat di tanah batu. Di sekeliling mereka ada pegunungan hijau dan air jernih, wangi bunga, dan kicau burung. Alam surgawi Sejauh mata memandang, ada barisan pegunungan yang tak berujung, dan daratan yang luas tak terbatas. Apakah ini bagian dalam alam surgawi? Apakah ini dunia yang kecil? Ya, alam surgawi. Hehehe, kita masuk. Ini adalah dunia kecil. Ruang mandiri. Ini adalah dunia yang diciptakan oleh kekuatan dewa iblis kuno yang tak tertandingi. Jiang Chenyuan tertawa keras. Wang Chen, kamu akhirnya sampai di sini. Hahaha, Wang Chen, Jiang Chenyuan, mari kita lihat kemana kamu bisa pergi kali ini. Namun, sebelum Wang Chen dan Jiang Chenyuan benar-benar bisa bersantai dan memutuskan kemana harus pergi, serangkaian raungan marah tiba-tiba terdengar. Swash, swash, swash. Dalam sekejap mata, beberapa sosok bergegas keluar dan muncul di depan Wang Chen dan Jiang Chenyuan. Bukankah mereka adalah orang-orang yang pertama kali memasuki pintu masuk ke 32 alam surgawi? Setelah memasuki alam surgawi, orang-orang ini tidak terburu-buru mencari peluang. Sebaliknya, mereka memblokir pintu masuk, menunggu Wang Chen dan Jiang Chenyuan muncul. Tidak hanya orang-orang ini, orang-orang di 35 pintu masuk lainnya juga merasakan hal yang sama. Hanya saja Wang Chen muncul di sini. Hehehe, akhirnya keluar. Melihat selusin sosok yang tiba-tiba muncul di depannya, Jiang Chenyuan mencipir. Dia sepertinya sudah menduga situasi seperti ini, jadi dia tidak gugup sama sekali. Yang ada hanya senyuman dingin, dan di dalamnya, ada rasa haus darah yang tak ada habisnya. Membunuh. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, staf pemakan langit hitam muncul di tangannya, dan dia langsung menebas kepala prajurit terdekat. Segel surgawi empat sisi. Pada saat yang sama, Wang Chen tidak mengatakan apapun. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan segel langit empat sisi. Delapan gerbang tersembunyi dalam terbuka, bakat garis keturunan terbuka, api rose fins terbuka. Dalam sekejap, Wang Chen meningkatkan kekuatannya hingga ekstrim. Kekuatan caotik di tubuhnya melonjak seperti deru laut, gelombang dahsyat melonjak ke langit. Seperti banjir dan binatang buas, melonjak tanpa henti. Pergi. Dengan kilatan cahaya hitam, segel langit empat sisi berubah menjadi gunung dalam sekejap mata, menekan ke depan. Gemuruh. Di dalam gua cahaya hitam, segel langit empat sisi berubah menjadi gunung dan hancur. Keagungan yang tak ada habisnya membuat bumi bergetar. Gunung dan sungai, pada saat ini, seolah membeku dan runtuh. Auman Auman Auman. Di sisi lain, saat staf pemakan langit Jiang Chen Yuan menyapu, awan gelap bergulung, dan energi iblis memenuhi langit. Puluhan ribu binatang terbang ke langit, menginjak-injak dan menggigit ke segala arah. Binatang buas yang menggelinding itu langsung menuju ke puluhan prajurit. Serangan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan sangat sengit, menyebabkan lusinan prajurit mengubah ekspresi mereka dan buru-buru melawan. 1655 Gemuruh. Segel surgawi empat sisi akhirnya hancur. Debu beterbangan kemana-mana, dan suara gemuruh tak ada habisnya. Pada saat yang sama, binatang iblis menyapu ke segala arah, dan kemanapun mereka lewat, darah dan daging beterbangan kemana-mana. Di bawah serangan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan, dalam sekejap mata, beberapa orang tewas. Dengan lambayan tangannya, segel surgawi empat sisi ditarik kembali. Melihat pemandangan yang berantakan itu, wajah Wang Chen menjadi dingin, tanpa sedikitpun emosi. Hahaha, mati. Jiang Chen Yuan, yang berada di samping, mencibir. Lebih dari sepuluh orang. Di bawah serangan dia dan Wang Chen, hampir separuh orang terbunuh. Pada saat ini, semangat kepahlawanan Jiang Chen Yuan bangkit. Ayo kita blokir pintu masuknya, dan bunuh setiap gelombang yang datang. Jiang Chen Yuan berteriak keras. Karena dia telah memutuskan untuk menghancurkan semua orang, dia mungkin juga melakukannya secara besar-besaran. Dia ingin melihat berapa banyak orang yang tidak takut mati. Orang-orang ini harus membayar harga yang menyakitkan atas keputusan mereka untuk kembali. Di tengah tawa gila mereka, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan menyerang anggota tim yang tersisa. Di dalam gua, setelah sepenuhnya membuka delapan gerbang tersembunyi dalam, efektivitas tempur Wang Chen saat ini tidak kalah dengan prajurit rilem bulan gelap tingkat tujuh. Melihat seorang prajurit tingkat ke-6 bulan mistik dan prajurit tingkat ke-5 bulan mistik, Wang Chen tidak ragu-ragu dan bergegas maju. Senjata energi asal terkondensasi di tangannya, dan dia menggunakan teknik gerakan angin. Astaga! Sosoknya seperti angin, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan. Hanya dalam sekejap mata, Wang Chen bergegas ke depan prajurit tingkat ke-5 bulan mistik. Senjata panjang di tangannya tersapu, dan teknik gerakan angin terdiam. Di bawah tekanan Wang Chen, prajurit tingkat ke-5 bulan mistik menunjukkan ekspresi ngeri, dan dia buru-buru mencoba memblokirnya. Tidak ada ledakan seperti yang dia bayangkan, dan tidak ada suara gemuruh seperti yang dia bayangkan. Secara diam-diam, senjata energi asal Wang Chen dan senjata ilahi pria itu terhubung erat. Dalam pemandangan aneh ini, nyala api Rosevins dengan ganas menutupi pria itu, dan kekuatan hisap yang kuat muncul, tanpa henti menyerap energi iblis di tubuh pria itu. Membakar! Dengan ekspresi sedingin es, Wang Chen dengan dingin melontarkan satu kata di bawah tatapan ngeri pria itu. Hah hah! Angin menderu-deru dan nyala api membubung ke langit. Dalam sekejap, api Rosevins meletus dan menelan pria itu. Ah! Ceritan yang menyayat hati terdengar. Dengan kekuatan Wang Chen saat ini, kekuatan api Rosevins tidak terbayangkan. Di dalam lautan api, pria itu langsung berubah menjadi manusia yang menyala-nyala, dan rasa sakit yang membakar menyebar ke seluruh tubuhnya. Kobaran api yang berkobar tidak bisa dipadamkan. Pada saat yang sama, sejumlah energi yang tidak diketahui secara paksa disedot keluar dari tubuhnya. Hujan badai. Ketika dia telah mengumpulkan cukup energi, Wang Chen melihat pria Mystic Moon Level 6 menerkam ke arahnya dari sisi lain dan berteriak dengan marah. Lei Bao. Gerakannya ini ditujukan pada pria Mystic Moon Level 6 ini. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar, dan energi yang mengerikan meledak. Seluruh tanah bergetar hebat, debu memenuhi langit, dan cahaya memancar ke segala arah. Di tengah jeritan, laki-laki Mystic Moon Level 6 ini bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan langsung ditelan oleh energi ini. Darah berceceran, dan tubuhnya dimutilasi dengan parah. Satu badai petir sudah cukup untuk melukai pria Mystic Moon Level 6 ini secara serius. Hahaha. Desirhu. Sosok-sosok melintas, dan pada saat ini, tidak diketahui berapa banyak sosok yang bergegas masuk ke pintu masuk. Dalam waktu singkat, ada hampir seratus orang lagi. Datang. Melihat orang-orang ini, Wang Chen yang mengamuk berteriak. Api mengamuk membakar langit. Api Rosevins di tubuhnya berubah menjadi naga api yang mengaum dan menyapu ke segala arah. Segel surgawi empat sisi. Segel surgawi empat sisi di tangannya bergetar, dan dengan cepat membesar sebelum dihancurkan dengan kejam. Naga ilahi turun. Perintah surgawi muncul di tangan Wang Chen, dan cahaya membubung ke langit saat naga ilahi membubung ke langit. Cahaya hijau memenuhi udara, dan ratusan naga dewa terbang keluar. Langit kehilangan warnanya, matahari dan bulan kehilangan cahayanya. Awan gelap bergulung di langit, dan cahaya hijau memenuhi udara. Sepuluh ribu perintah hantu. Ini bukanlah akhir. Setelah terus-menerus menampilkan gerakan ini, Wang Chen dengan cepat mengeluarkan sepuluh ribu perintah hantu di tangannya. Dengan lambayan tangannya, sepuluh ribu hantu terbang keluar. Wu-wu-wu. Hantu meratap dan serigala melolong, dan angin dingin bertiup. Pada saat ini, di atas ruang terbuka ini, itu adalah neraka. Pada saat ini, ruang terbuka ini sangat luar biasa. Bekerja sama dengan Wang Chen, Jiang Chen Yuan juga tidak tinggal diam. Melambaikan gulungan surga menelan, dia menerobos ke dalam kerumunan. Awan gelap bergulung, menelan langit dan menutupi matahari. Pembunuhan tanpa akhir menyebar. Segel surgawi empat sisi, tatanan sepuluh ribu hantu, tatanan surgawi, surga berkobar. Di bawah semua metode ini, di bawah kendali sepuluh ribu binatang Jiang Chen Yuan, di bawah sapuannya, darah dan daging berterbangan kemana-mana. Satu demi satu, para ahli itu tumbang. Alam bulan mistik, alam bintang puncak, dan bahkan alam bulan mistik tingkat menengah. Kabut darah memenuhi udara, dan bau darah yang kental menyebar ke segala arah. Mayat ada di mana-mana, dan orang tidak tega berjudi. Pembantaian terus berlanjut tanpa henti. Yang lebih menyedihkan lagi adalah beberapa orang baru saja melewati perjalanan alam manusia surgawi dan bergegas ke alam manusia surgawi. Ketika mereka masih memikirkan bagaimana menyatukan yang lain untuk membunuh Wang Chen, mereka terlibat langsung dalam bencana ini. Sebelum orang-orang ini memahami apa yang sedang terjadi, mereka berubah menjadi abu di tengah jeritan. Kematian terus turun, sabit grim rapper menari, mengambil jiwa lagi dan lagi. Musik kematian, pada saat ini, bernyanyi dengan keras di langit. Ayo pergi. Akhirnya, melihat api berangsur-angsur padam, segel surgawi empat sisi ditarik kembali, roh-roh jahat yang tak ada habisnya kembali, dan naga ilahi secara bertahap meredup, Wang Chen berteriak pada Jiang Chen Yuan, yang membunuh dengan gila-gilaan. Saatnya berangkat. Dalam sekejap, Wang Chen menggunakan seluruh kekuatannya. Dia telah menghabiskan setidaknya dua per tiga dari energi kekacauannya. Dia dan Jiang Chen Yuan juga bergabung untuk membunuh lebih dari seratus orang. Sekarang, waktunya berangkat. Jika tidak, energi mereka tidak akan cukup untuk mendukung pembunuhan tanpa akhir. Jika semakin banyak orang yang menyerbu masuk, pada akhirnya mereka pasti berada dalam bahaya. Berhentilah saat Anda berada di depan. Sekarang, ini baru permulaan. Ini adalah peringatan gila bagi mereka yang ingin menginginkannya. Pembunuhan akan berlanjut di sebidang tanah ini. Tidak perlu terburu-buru. Baiklah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chen Yuan menyapu tongkat penelan surga di tangannya dan menjawab dengan keras. Puluhan ribu binatang berlari kencang, dan sosoknya berkedip-kedip. Dengan sangat cepat, Jiang Chen Yuan mundur ke sisi Wang Chen. Pergi. Meninggalkan pemandangan indah dan serangkaian teriakan, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan dengan cepat mundur setelah mereka berhasil. Di belakang mereka, makian dan raungan kemarahan terdengar. Banyak tokoh mengejar mereka. Setelah menderita kerugian yang begitu besar, bagaimana mungkin orang-orang ini rela menyaksikan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan melarikan diri begitu saja. Namun, pengejaran mereka ditakdirkan sia-sia. Di bawah api rosefin semilik Wang Chen dan segel surgawi empat sisi, para pengejar yang tak ada habisnya mati atau dihentikan. Di antara orang-orang yang mengejar Wang Chen, yang terkuat hanya berada di alam bulan mistik kelas tujuh. Tidak ada ahli yang lebih kuat. Kalau tidak, Wang Chen dan yang lainnya tidak akan sukses. Ini mungkin juga merupakan bagian dari keberuntungan mereka. Ah, Wang Chen, jika aku tidak membunuhmu, aku bersumpah aku tidak akan beristirahat. Saat sosok Wang Chen dan Jiang Chen Yuan menghilang dari pandangan semua orang, di belakang mereka, prajurit alam bulan mistik kelas tujuh dari keluarga Ji meraung dengan gila. Wang Chen pada akhirnya masih lolos. Kali ini, serangan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan menghancurkan lebih dari 200 orang. Di antara mereka, keluarga Ji mereka berjumlah lebih dari 30 orang. Beberapa hari ini, keluarga Ji memiliki ratusan orang di kota api, dan alasan utamanya adalah mengejar Wang Chen. Sebelumnya, kebanyakan dari mereka menunggu di luar, menunggu Wang Chen memasuki alam surga. Kemudian, lebih dari 30 orang menyerbu masuk, ingin membunuh Wang Chen. Siapa yang mengira bahwa dengan memasuki alam surga, mereka akan menderita kehancuran yang tak berkesudahan. Daging dan darah beterbangan kemana-mana, kerugiannya besar, bagaimana mungkin ini tidak membuat orang-orang keluarga Ji menjadi gila. Terutama di bawah kekalahan seperti itu, mereka masih membiarkan Wang Chen melarikan diri, ini bahkan lebih sulit untuk diterima. Apinya perlahan padam, dan naga suci itu perlahan menghilang, meninggalkan pemandangan yang berantakan. Mayat ada di mana-mana, darah mengalir seperti sungai, tempat ini adalah neraka di bumi. Ratusan ribu roh jahat, tatanan surgawi yang menakutkan, segel surgawi empat sisi yang gagah berani, api tanpa ampun. Merenggut terlalu banyak nyawa. Setelah pertempuran, lebih dari 300 orang, kurang dari 100 orang dapat berdiri. Semua orang semakin babak belur dan kelelahan. Melihat ke arah mana Wang Chen melarikan diri, orang-orang ini menjadi gila. Di saat yang sama, ada juga ketakutan dan ketakutan. Wang Chen ini, seberapa kuat dia? Bagi sebagian besar orang yang hadir, ini adalah pertama kalinya sebagian besar dari mereka melihat Wang Chen beraksi, mereka tidak bisa menahan rasa takut. Setelah itu, menjadi gila. Tatanan surgawi, segel surgawi empat sisi, tatanan sepuluh ribu hantu. Kekuatan yang ditunjukkan benda-benda ini membuat orang tidak mampu menahan kegembiraan mereka. Siapa yang tidak menyukai harta karun? Swash, swash. Layar cahaya menyala, dan dalam sekejap, puluhan sosok muncul di ruang terbuka yang berantakan ini. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang tercengang. Ini, apa yang terjadi? Wang Chen, Jiang Chen Nguan, mereka sudah mati. Setelah jantung banyak orang berdetak kencang, mau tak mau mereka menjadi bingung. Dan ketika mereka mengetahui bahwa Wang Chen dan Jiang Chen Nguan melarikan diri, meninggalkan ratusan nyawa, wajah mereka terkejut, dan mereka menjadi pucat karena ketakutan. Wang Chen dan Jiang Chen Nguan ini, ini terlalu menantang surga. Dalam sekejap, melalui metode khusus, apa yang terjadi di sini ditransmisikan kembali ke dunia luar di kota api. Kota api terguncang dan gempar. Ratusan ahli mengepung Wang Chen, tetapi Wang Chen sekali lagi melarikan diri, dan ratusan ahli hampir musnah. Berita ini terlalu mengejutkan. Wang Chen, Jiang Chen Nguan, kedua orang yang berani memanjat menara bulan Purnama dan secara terbuka menantang jutaan seniman bela diri ini sungguh luar biasa. Kali ini, pembukaan alam surgawi ditakdirkan menjadi terlalu damai. Keluarga Ji, sekali lagi, menderita kerugian besar, menjadi batu loncatan bagi Wang Chen dan Jiang Chen Nguan. Semakin banyak orang mulai mengangkat kepala sebagai antisipasi. Berapa banyak keajaiban yang ingin diciptakan oleh Wang Chen dan Jiang Chen Nguan. Berapa banyak lagi orang yang akan mereka kejutkan. Berapa banyak darah dan nyawa yang akan mereka tinggalkan. Siapa yang bisa menghentikan langkah Wang Chen. Siapa yang bisa membunuh mereka berdua. Keraguan yang tak ada habisnya mulai menyebar di hati masyarakat. Dalam hirup pikuk, keluarga Ji mengerahkan sejumlah besar ahli, sekali lagi bergegas ke alam surgawi untuk membunuh Wang Chen. 1656 Setelah berlari puluhan mil dalam satu tarikan napas, Wang Chen dan Jiang Chen Nguan telah memasuki jauh ke dalam alam surga. Mereka akhirnya sampai di tempat yang aman dan berhenti untuk mengatur napas. He he, sekarang, orang-orang itu pasti jadi gila kan? Ada banyak orang dari keluarga Ji sekarang. Melihat ke belakang dan memastikan tidak ada yang mengejar mereka, Jiang Chen Nguan mengungkapkan senyum gembira di wajahnya. Pembantaian dan penindasan sebelumnya telah menyebabkan darahnya mendidih. Memikirkan kehilangan besar keluarga Ji, Jiang Chen Nguan merasa sangat nyaman di hatinya. Sayangnya, Ji Iren si pengecut itu tidak datang. Jika gadis dari keluarga Ji datang, itu akan lebih baik. Ayo bunuh mereka semua sekaligus. Jiang Chen Nguan berkata sambil menghela nafas, mengerucutkan bibirnya. Kemudian, dia memutar matanya dan menunjukkan senyuman sedih. Dia mendatangi Wang Chen dan berkata, Mengapa kita tidak mencari Ji Iren? Gadis dari keluarga Ji harus berada di sisinya. Ayo pergi dan ikat dia. Mengatakan ini, mata Jiang Chen Nguan berbinar. Melihat Jiang Chen Nguan, ekspresi Wang Chen aneh. Dia tidak tahu harus berkata apa. Mungkinkah orang ini lebih menjanjikan? Kenapa dia selalu memikirkan gadis dari keluarga Ji? Dia tidak terkalahkan. Mengerucutkan bibirnya, Wang Chen tidak mau repot-repot memperhatikan pria ini. Hei, aku sedang berbicara denganmu. Anda harus menjawab. Ya, gadis dari keluarga Ji sungguh lumayan. Ayo kita tangkap dia dan jadikan dia pelayan pribadi. Jiang Chen Nguan menyarankan lagi, tidak mau menyerah. Kali ini, Wang Chen berjalan ke depan. Jika dia terus berdebat dengan Jiang Chen Nguan tentang hal ini, itu pasti tidak akan ada habisnya. Mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, dia tanpa sadar pergi ke kedalaman puluhan mil. Dia tidak tahu di mana tempat ini. Di alam surga, ada peluang yang tak ada habisnya. Wang Chen tidak ingin membuang waktu untuk keluarga Ji. Benar-benar, saya jamin setelah Anda melihat gadis dari keluarga Ji, Anda pasti tidak akan acuh. Mengikuti jejak Wang Chen, Jiang Chen Nguan bergumam dengan tidak senang. Keduanya berjalan maju, dan setelah berjalan lebih dari 10 mil, mereka sampai di sebuah lembah. Ada seseorang di sana. Alis Jiang Chen Nguan berkedut saat dia melihat kedua puluh orang yang berdiri di lembah. Saat ini, ada sekelompok orang berdiri di lembah. Mereka tidak punya pilihan selain berhati-hati. Siapa yang meminta Jiang Chen Nguan menyinggung hampir semua orang di kota api? Sekarang, di surga dan wilayah manusia, mereka benar-benar dikelilingi oleh musuh dari semua sisi. Menghadapi pemandangan ini, wajah Wang Chen juga menjadi gelap, dan dia menjadi waspada. Hei, kalian berdua, kemarilah. Tepat pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba terdengar dari depan. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan ditemukan oleh orang-orang ini. Seorang pria parubaya memimpin dan berjalan mendekat. Dia bukan dari negara Jin Api. Jiang Chen Nguan merendahkan suaranya dan berbisik ketika dia melihat sekelompok orang yang berjalan mendekat dan melihat bahwa Wang Chen siap bertarung. Dia menghembuskan nafas. Dunia iblis berbagi alam surgawi. Masing-masing dari tiga kota ajaib memiliki pintu masuknya sendiri. Di depan mereka, sekelompok orang yang ditemui Wang Chen dan yang lainnya jelas bukan dari negara Jin Api, dilihat dari pakaian dan gaya mereka. Hal ini membuat Jiang Chen Nguan merasa lebih nyaman. Setidaknya, mereka tidak berada dalam bahaya besar. Kalian berdua, kemarilah. Saat Jiang Chen Nguan dan Wang Chen diam-diam menghela nafas lega, sekelompok orang tiba di depan Wang Chen dan yang lainnya. Ikuti kami ke lembah. Segera setelah itu, pria parubaya itu menatap Jiang Chen Nguan dan Wang Chen dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Begitu dia selesai berbicara, lima atau enam orang dengan cepat keluar dari belakang pria parubaya itu dan mengepung Wang Chen dan Jiang Chen Nguan. Suasana tiba-tiba menjadi sangat mencekam. Jangan menyerang dulu, kita tunggu dan lihat. Melihat orang-orang di sekitarnya, bibir Jiang Chen Nguan menyeringai saat dia berbicara kepada Wang Chen. Jelas, Wang Chen tidak berniat menyerang orang-orang ini secara langsung. Sekarang, di dunia surga dan manusia, menemukan peluang adalah hal yang paling penting. Peluang bagus bisa membawa manfaat tanpa akhir bagi Wang Chen. Jika tidak diperlukan, dia tidak akan menyerang. Di bawah pimpinan pria parubaya, Wang Chen dan Jiang Chen Nguan dibawa ke lembah. Di lembah, selain 20 orang di sekitar pria parubaya, ada 7 atau 8 prajurit lainnya. Pada saat yang sama, Wang Chen dan Jiang Chen Nguan melihat 3 hingga 5 prajurit dengan ekspresi pahit. Orang-orang ini sepertinya menghadapi situasi yang sama seperti Wang Chen dan Jiang Chen Nguan. Mereka semua ditahan oleh sekelompok orang ini dan dibawa ke lembah. Buah Naga Bumi Pada saat yang sama, ketika Jiang Chen Nguan dan Wang Chen melihat pohon buah-buahan tumbuh di tebing di depan lembah, mereka berseru kaget. Buah Naga Bumi Itu adalah buah vermilion ajaib yang dipelihara oleh langit dan bumi. Setelah dipelihara oleh spirit ki selama ribuan tahun, ia akan matang dan mengandung energi tanpa akhir yang dapat membawa manfaat besar bagi para pejuang. Dikabarkan juga bahwa buah Naga Bumi mengandung kekuatan surga dao. Jika seseorang dapat mengkonsumsinya, tidak hanya dapat membersihkan sum-sum, memperkuat tubuh, memperpanjang umur, dan meningkatkan kekuatan, tetapi juga dapat mengeksplorasi misteri surga dao. Bahkan di alam iblis, buah segar seperti itu hanya dapat ditemukan secara kebetulan dan tidak dicari. Itu hanya muncul di rumor. Siapa sangka saat ini, mereka akan melihat buah Naga Bumi di lembah ini. Kamu, masuk. Sementara Wang Chen dan Jiang Chen Yuan terkejut, pria parubaya itu tiba-tiba meneriaki seorang pria dengan ekspresi pahit tidak jauh dari Wang Chen. Dia ingin orang ini memasuki lembah untuk memetik buah Naga Bumi. Hati-hati. Melihat ini, Jiang Chen Yuan, yang berdiri di samping Wang Chen, mengingatkan dengan lembut. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Harta karun seperti buah Naga Bumi ada tepat di depan mereka, tetapi orang-orang ini tidak mengambilnya. Sebaliknya, mereka mengendalikan orang lain untuk mengambilnya. Ini sendiri merupakan masalah besar. Apalagi kemunculan harta karun seperti buah Naga Bumi seringkali dibarengi dengan bahaya yang tak ada habisnya. Bagaimana bisa begitu mudahnya memetik buah Naga Bumi? Tampaknya orang-orang ini telah menangkap Wang Chen dan yang lainnya sebagai alat mereka. Mereka ingin menggunakannya sebagai pion untuk menguji jalan. Mereka ingin Wang Chen dan yang lainnya menguji jalan dan menanggung bahaya. Melihat pemandangan ini, wajah Wang Chen dan Jiang Chen Yuan langsung berubah dingin. Mereka dengan dingin menyaksikan pemandangan di depan mereka. Atas permintaan pria parubaya, pria yang namanya dipanggil dengan hati-hati berjalan ke depan dengan ekspresi pahit. Ledakan. Namun, pria itu baru mengambil beberapa langkah ketika langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. Semburan guntur menderu. Kilatan petir ungu melintas di langit dan jatuh dari langit. Semuanya terjadi begitu tiba-tiba. Tanpa peringatan apapun. Retak-retak-retak. Guntur meraung. Setelah sambaran petir pertama, lebih banyak sambaran petir yang jatuh seperti tetesan air hujan. Orang yang diutus untuk menguji jalan itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum dia tersungkur ke tanah. Asap hijau mengepul. Seluruh tubuhnya hangus. Desis. Adegan ini menyebabkan semua orang yang hadir menghirup udara dingin. Wajah pria parubaya itu juga menjadi serius. Kamu, pergilah, cepat. Setelah hening beberapa saat, dia segera memanggil orang kedua dan memintanya memasuki lembah. Bila panjang bersinar di tangannya menari-nari, memancarkan gelombang energi dingin yang membuat bulu kuduk berdiri. Di bawah ancaman energi dingin ini, pria kedua yang namanya dipanggil mengungkapkan ekspresi ketakutan dan putus asa. Bahaya tidak terbatas di depannya. Dia baru saja melihatnya. Tentu saja, dia tidak mau menjadi ujian orang lain. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Pria parubaya ini sangat kuat. Berdasarkan aura yang dia pancarkan, dia setidaknya telah mencapai alam bulan mistik tingkat ke-8. Terlebih lagi, di belakang pria parubaya ini, ada sekitar 30 orang. Barisan seperti itu membuat mustahil bagi siapapun untuk menolak. Pada akhirnya, pria yang namanya dipanggil hanya bisa berdiri di sana dengan ketakutan. Ini adalah pil penghindar petir. Makan itu. Sesampainya di pintu masuk lembah, pria parubaya itu mengeluarkan sebuah pil dan memberikannya kepada pria di depannya. Jelas, mereka sudah mempersiapkan diri dengan baik. Mereka bahkan membawa pil seperti pil penghindar petir. Melihat pil penghindar petir, pria itu menghela nafas lega. Dia buru-buru menelannya dan dengan hati-hati berjalan ke lembah. Gemuruh. Sebelum dia bisa mengambil lebih dari beberapa langkah, petir yang baru saja tenang mulai berkobar lagi. Suara gemuruh tidak ada habisnya. Sambaran petir ungu menyambar dengan kekuatan tak terbatas. Ah! Asap hijau mengepul dan jeritan yang menyayat hati terdengar. Meskipun dia telah mengonsumsi pil penghindar petir dan memiliki ketahanan yang kuat terhadap kekuatan petir, pria itu masih berteriak kesakitan. Seluruh tubuhnya dilalap petir, kulitnya hangus hitam dan asap tebal mengepul dari tubuhnya seolah hendak dipanggang hidup-hidup. Kekuatan petir ungu ini sungguh menakutkan. Selangkah demi selangkah, pria itu berjuang untuk maju. Pada akhirnya, dengan bantuan pil penghindar petir, dia hanya berhasil mengambil sekitar 30 langkah sebelum dia dilalap petir dan berubah menjadi arang. Dia masih mati. Kamu, masuk. Segera setelah itu, pria parubaya itu memanggil boneka ketiga. Kali ini, dia mengeluarkan dua pil penghindar petir dan menyerahkannya kepada pria itu. Dia mengonsumsi dua pil penghindar petir. Wajah pria itu dipenuhi keputus asaan dan ketakutan saat dia didorong ke dalam lembah. Di dalam kilat, dia berjuang untuk bergerak maju. Namun, efek dari kedua pil penghindar petir masih terlihat jelas. Kekuatan pil seperti itu tidak bisa diremehkan. Pria itu berjalan lebih dari 100 meter dan akhirnya melewati zona petir. Hahaha, bagus. Lanjutkan, cepat. Melihat pria itu selamat dan sehat setelah melewati zona petir, pria parubaya di belakangnya tertawa terbahak-bahak. Saat ini, dia melihat harapan. Buah naga bumi. Melihat buah naga bumi beberapa ratus meter jauhnya, wajah pria itu dipenuhi dengan kegembiraan dan kegelisahan. Ledakan. Namun, saat semua orang menghembuskan napas, angin dan awan tiba-tiba berubah. Pria yang melewati zona petir bahkan tidak sempat bernapas sebelum dilalap api besar. Api ini datang tanpa peringatan apapun dan sangat ganas. Ratusan naga api muncul entah dari mana dan menelan semuanya. Bahkan sebelum dia sempat berteriak, orang ketiga telah berubah menjadi abu di lautan api. 1657 Naga api itu meraung, melahap nyawa dalam sekejap mata. Adegan ini menyebabkan Wang Chen dan yang lainnya, yang berada di belakang, melebarkan mata karena terkejut. Saat mereka melewati zona petir, mereka disambut oleh naga api yang tak terhitung jumlahnya. Ini seperti formasi pembunuhan yang mengerikan. Siapa yang tahu kultifator kuat mana yang telah menyiapkan susunan pembunuhan yang begitu mengerikan? Petir ungu, naga api yang kuat. Siapa yang bisa melewati zona seperti itu? Buah naga bumi memang tidak mudah didapat. Pria parubaya memiliki ekspresi paling jelek di wajahnya. Dia telah kehilangan tiga orang dan tiga pil penghindaran petir, namun dia bahkan tidak bisa mendekati buah naga bumi. Kerugiannya sungguh tak terbayangkan. Rangkaian pembunuhan yang mengerikan itu, khususnya, membuat pria parubaya itu kehabisan akal. Kamu, pergilah. Akhirnya, pria parubaya itu memanggil orang keempat. Dua pil penghindaran petir, dua pil kekebalan api. Konsumsilah. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dua pil penghindaran petir hitam bersinar dan dua pil imunitas api merah menyala muncul di tangan pria parubaya itu. Dia jelas sudah mempersiapkan diri dengan baik. Meskipun susunan pembunuhan dihadapannya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia yakin bisa menggunakan kombinasi pil ini untuk memeriksa situasi di belakangnya dan berhasil memanen buah naga bumi. Aku, aku tidak akan pergi. Tidak, aku tidak akan pergi. Melihat empat pil yang diserahkan oleh pria parubaya itu, pria keempat yang namanya dipanggil memucat. Dia mundur ketakutan dan berkata dengan nada terisak. Masuk, atau mati. Namun, menghadapi penolakan pria ini, pria parubaya itu berteriak dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Begitu dia selesai berbicara, dia menjentikan pergelangan tangannya dan pedangnya berkilat. Auranya melonjak ke arah pria itu, menekannya. Tidak, aku tidak akan masuk. Daripada mencari kematian, aku lebih memilih bertarung denganmu. Dihadapkan pada tekanan pria parubaya, pria yang dipanggil menjadi gila karena putus asa. Dia pastinya tidak ingin memasuki barisan pembunuhan itu. Petir, api, mungkin dia bisa lulus dua tes ini dengan bantuan pil. Namun, lukanya tidak ringan. Ditambah lagi, dia tidak tahu ancaman apa yang menantinya. Jika dia masuk, dia pasti akan mati. Jika itu masalahnya, mengapa tidak bertengkar? Dia harus melawannya. Bahkan jika dia harus bertarung, dia tidak akan masuk. Mungkin, jika dia bertarung, dia punya peluang untuk bertahan hidup. Di tengah kegilaannya, pria itu berlari keluar lembah dengan ekspresi garang. Huff, kamu mendekati kematian. Melihat tindakan orang ini, pria parubaya itu mendengus dingin. Sosoknya bersinar, dan saat berikutnya, dia berdiri di depan pria itu. Pedang di tangannya menebas dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dia menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan ini. Bilahnya bersinar dan cahayanya bersinar terang. Layar cahaya putih menutupi langit dan bumi. Gumpalan aura sedingin es itu menyebabkan langit dan bumi membeku. Puci. Darah segar berceceran, dan hidupnya berakhir. Bagaimana seorang prajurit Mystic Moon Level 1 bisa menahan serangan dari prajurit Mystic Moon Level 8? Ini tidak berbeda dengan mencari kematian. Hah. Setelah membunuh satu orang, ekspresi pria parubaya itu tidak berubah sama sekali. Dia perlahan berjalan di depan orang kelima. Kamu, pergilah. Pria parubaya itu memesan sambil menyerahkan empat pil. Dengan metode penindasan berdarah seperti itu, mata orang kelima dipenuhi dengan keputus asaan. Dia terjebak dalam dilema. Apapun yang terjadi adalah jalan buntu. Dia telah kehilangan semua harapan. Setelah menelan dua pil penghindar petir, dia tidak punya pilihan selain melangkah ke lembah. Guntur dan kilat menyambar, dan suara gemuruh terdengar terus-menerus. Di tengah kilatan petir, pria itu berjuang untuk bergerak maju. Mengandalkan dua pil penghindar petir, dia berhasil melewati zona petir. Meski begitu, dia berada di ambang kematian. Dia dengan cepat menelan dua pil penghindar api. Dia menolak invasi naga api. Dia merangkak maju selangkah demi selangkah. Namun, pada akhirnya, dia tetap kehilangan nyawanya di lautan api. Biarpun dia punya dua pil penghindar petir dan pil penghindar api, lalu kenapa? Pil obat tidak maha kuasa. Petirnya sangat ganas, dan apinya berkobar. Pil pasti tidak akan mampu menahannya. Kecuali, dia memiliki fisik yang mengejutkan dan kemampuan khusus. Melihat pemandangan ini, mata Wang Chen sedikit menyipit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Kamu, masuk. Orang kelima terjatuh, hanya menyisakan Wang Chen dan Jiang Chen Yuan. Pada saat ini, wajah pria parubaya itu menjadi gelap ketika dia melihat ke arah Wang Chen dan berteriak. Dia membuang dua pil penghindar petir dan tiga pil penghindar kebakaran. Akhirnya, dia ingin Wang Chen mencari jalannya. Anda. Melihat pemandangan ini, ekspresi Jiang Chen Yuan berubah. Jejak niat membunuh muncul di matanya. Wang Chen, lakukanlah. Hancurkan mereka. Dengan ekspresi jelek, Jiang Chen Yuan berbisik kepada Wang Chen. Bukankah mereka akan mendekati kematian jika mereka memasuki barisan pembunuhan ini? Setelah melihat begitu banyak transmigran, Jiang Chen Yuan menjadi sangat jelas. Hampir mustahil untuk melewati barisan pembunuhan. Orang-orang terkutuk ini ingin menggunakan hidup mereka untuk membuka jalan. Bagaimana Jiang Chen Yuan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Beberapa orang sebelumnya tidak berani melawan karena terlalu lemah. Namun, Jiang Chen Yuan dan Wang Chen berbeda. Jiang Chen Yuan adalah penggarap bulan mistik tingkat enam, begitu pula Wang Chen. Lebih penting lagi, keduanya sangat kuat. Wang Chen bahkan memiliki harta karun yang mengejutkan di tangannya. Bukan karena mereka tidak memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Jika mereka ingin melarikan diri, tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Jangan cemas. Namun, saat Jiang Chen Yuan hendak bergerak, Wang Chen tiba-tiba berbisik padanya. Jangan cemas. Tiga kata ini membuat mata Jiang Chen Yuan membelalak. Dia memandang Wang Chen dengan tidak percaya. Mungkinkah Wang Chen takut pada pria paru baya ini? Tampaknya hal itu tidak mungkin terjadi. Wang Chen bahkan tidak takut pada jutaan seniman bela diri di keluarga Ji dan Kota Api. Bagaimana dia bisa takut pada lelaki tua ini? Tentu saja tidak. Lalu kenapa, dia tidak memilih untuk menekan orang-orang terkutuk ini? Aku akan masuk untuk mengambil buah naga bumi. Besiaplah untuk bergerak. Setelah saya mendapatkan buah naga bumi, kami akan segera menekan orang-orang ini. Sementara Jiang Chen Yuan bingung, Wang Chen memberi instruksi sambil tersenyum. Anda. Kata-kata Wang Chen membuat mata Jiang Chen Yuan membelalak. Dia ingin mendapatkan buah naga bumi. Ini. Apakah dia mendekati kematian? Atau mungkinkah Wang Chen memiliki cara yang menantang surga? Apakah dia benar-benar percaya diri? Setelah berinteraksi dengannya selama beberapa hari, Jiang Chen Yuan tahu bahwa Wang Chen bukanlah tipe orang yang melebih-lebihkan dirinya sendiri. Jika dia melebih-lebihkan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa mendapatkan harta seperti segel surgawi empat sisi? Jika dia melebih-lebihkan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa bertahan sampai sekarang? Di seluruh negara Jin Api, ada banyak orang yang ingin membunuhnya. Dia selamat dari perburuan besar-besaran di punggung hutan belantara. Apakah ini sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang yang terlalu dilebih-lebihkan? Baiklah, aku akan menunggumu. Setelah hening beberapa saat, Jiang Chen Yuan memandang Wang Chen dan sedikit mengangguk. Karena Wang Chen ingin bertaruh, dia akan memberikan segalanya. Buah naga bumi terlalu menggoda. Jika dia bisa mendapatkan buah naga bumi dan menekan para B-start ini. Seolah dia memikirkan sesuatu, bibir Jiang Chen Yuan melengkung menjadi senyuman cerah. Setelah berdiskusi, Wang Chen mengambil pil penghindaran petir dan pil imunitas api dari pria paru baya. Namun, dia tidak langsung melangkah ke lembah. Ini mungkin formasi pembunuhan langit dan bumi. Jika tidak ada yang salah, mungkin ada teknik membunuh angin dan air. Pil ini tidak cukup. Wang Chen berkata dengan tenang sambil menatap pria paru baya itu. Dia pernah tinggal di Herking Mountain bersama Druk Soverein selama jangka waktu tertentu. Druk Soverein memiliki pemahaman menyeluruh tentang formasi, dan Wang Chen juga memahaminya. Petir dan amukan api yang dia lihat sebelumnya membuat Wang Chen menebak bahwa formasi ini kemungkinan besar adalah formasi pembantaian surga bumi yang legendaris. Itu dibentuk oleh energi langit dan bumi dan sangat kuat. Akan sangat berbahaya jika berada di belakang. Jika itu hanya kilat dan api, Wang Chen tidak akan peduli. Dia bahkan tidak memerlukan pil penghindaran petir dan pil imunitas api. Namun, Wang Chen harus waspada terhadap formasi pembunuhan di belakangnya. Karena pria paru baya itu datang dengan persiapan, Wang Chen tentu saja harus mendapatkan bantuan sebanyak mungkin. Hmm. Mendengar kata-kata Wang Chen, pria paru baya itu mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi aneh. Dia tidak berharap Wang Chen memikirkan hal ini juga. Sebelum memasuki wilayah surga, pria paru baya itu langsung menuju buah naga bumi melalui beberapa informasi dan warisan. Dia telah melakukan persiapan yang cukup. Dikabarkan seribu tahun yang lalu, seseorang hampir memperoleh buah naga bumi. Saat itu, kesimpulan yang mereka berikan sama. Itu bisa jadi formasi pembunuhan langit dan bumi. Para senior itu selamat dari petir dan api, lalu mereka menghadapi air dan angin. Pada akhirnya, mereka terjatuh tertiup angin kencang. Karena dia ada di sini untuk mendapatkan buah naga bumi, pria paru baya ini secara alami sudah siap dan membawa barang yang cukup. Jika tidak, bagaimana dia berani mempunyai ambisi seperti itu? Sebelumnya, alasan dia mengirim orang untuk melakukan pengintaian adalah untuk memastikan apa yang tercatat dalam informasi dan untuk menentukan tingkat bahaya. Begitu mereka bisa menebak tingkat bahayanya, mereka akan segera bertindak. Melihat Wang Chen dan memikirkan permintaannya, pria paru baya itu mengerutkan kening. Dia tidak tahu kenapa, tapi Wang Chen memberinya perasaan yang sangat tidak nyaman. Sekarang hanya kita berdua. Jika kami tidak memiliki cukup barang untuk melindungi diri, kami tidak akan dapat membantu Anda menemukan petunjuk penting. Melihat pria paru baya itu terdiam, Wang Chen berkata dengan tenang. Kata-kata ini membuat pria paru baya itu semakin cemberut. Jika memungkinkan, dia bahkan ingin membunuh Wang Chen sekarang. Orang ini sangat berbahaya. Ini adalah intuisi pria paru baya. Dia merasa tidak bisa mengendalikan pria di depannya ini. Untuk orang yang tidak bisa dikendalikan, membunuhnya adalah pilihan terbaik. Namun, seperti yang dikatakan Wang Chen, mereka tidak punya banyak waktu sekarang, dan tidak banyak orang yang bisa mencari jalan. Jika mereka terus menunda, itu akan menarik lebih banyak mata yang tamak, dan itu akan menjadi masalah besar. Paman, berikan padanya. Huff, kita banyak sekali. Dengan kekuatanmu, apakah kamu masih takut dia akan menjungkir balikkan langit? Sementara pria paru baya itu terdiam, seorang pria berusia tiga puluhan di sampingnya buru-buru berkata, Huff, sebaiknya kamu tahu tempatmu. Jika Anda berani melakukan trik apapun, saya akan memastikan Anda tidak memiliki mayat yang tersisa. Pada saat yang sama, pria ini memandang Wang Chen dan mendengus. Setelah hening beberapa saat, di bawah bujukan pria tersebut, pria paru baya itu akhirnya memilih untuk setuju. Dia menganggupkan kepalanya, dua pil pengusir air, dua pil penstabil angin. Dia mengambil empat pil obat lagi. Dua pil pengusir air biru, dua pil penstabil angin berwarna hijau. Saya harap Anda tidak akan memainkan trik apapun. Jika Anda berperilaku baik, setelah urusan selesai, akan ada pahala yang besar. Jika berani mempermainkannya, bukan hanya Anda, teman Anda juga akan hancur berkeping-keping. Setelah menyerahkan pil itu kepada Wang Chen, pria paru baya itu mendengus dingin. Dia, sekali lagi, memperingatkan Wang Chen. Tapi, apakah peringatannya akan berguna? Mungkin hanya Wang Chen satu-satunya yang tahu. 1658. Hati-hati. Melihat Wang Chen benar-benar akan memasuki lembah, Jiang Chen Yuan tidak bisa tidak khawatir. Berdasarkan pemahamannya tentang Wang Chen, dia tahu bahwa jika Wang Chen tidak percaya diri, dia tidak akan mengambil risiko seperti itu. Sejak dia melakukan ini, dia harus memiliki alasan dan keyakinan yang cukup. Namun, Jiang Chen Yuan tidak sepenuhnya nyaman. Lagipula, susunan pembunuhan di lembah itu terlalu menakutkan. Oke. Setelah mendengar kata-kata Jiang Chen Yuan, Wang Chen menganggup dan berjalan ke lembah pada saat berikutnya. Gemuruh. Saat Wang Chen melangkah ke lembah, awan gelap tak berujung di langit mulai bergemuruh. Sesaat kemudian, sambaran petir ungu melompat turun seperti naga banjir. Kresek. Suara ledakan yang tajam masih terdengar di telinga. Rentetan ledakan sudah cukup membuat seseorang gemetar ketakutan. Dalam sekejap, Wang Chen dikelilingi oleh petir. Energi mengerikan mulai menyebar dan mendatangkan malapetaka. Gelombang rasa sakit yang menyayat hati mulai menggerogoti jiwa dewa Wang Chen. Bagaimana petir biasa bisa dibandingkan dengan teror petir ungu? Bahkan dengan fisik star body tempering rilem lapisan ke-10 milik Wang Chen, dia masih merasa agak sulit untuk menahannya. Petir itu terlalu ganas. Wang Chen tidak menggunakan pil penghindar petir. Dia mengandalkan fisiknya sendiri untuk bertahan. Dia maju perlahan. Sambaran petir berenang di sekitar tubuh Wang Chen, bergerak bolak-balik, mendatangkan malapetaka. Menatap kerusakan yang mengerikan, Wang Chen maju sedikit demi sedikit. Di saat yang sama, dia mencoba yang terbaik untuk menyerap energi petir ungu. Di dalam dantiannya, dunia miniatur berputar dengan ganas. Pada saat ini, di tengah kehancuran petir, miniatur dunia Wang Chen tampak diremajakan dan dipenuhi vitalitas. Kilatan petir ungu menyatu ke dalam tubuhnya, mengubah dunia mini sedikit demi sedikit. Kelebihan energi langsung diubah menjadi kekuatan caotik. Wang Chen telah menghabiskan banyak kekuatan kekacauannya dalam penindasan dan pembantaian yang heboh sebelumnya. Bahkan dengan pil guiyuan, sulit baginya untuk pulih dalam waktu singkat. Namun, di bawah pengaruh kekuatan petir, kekuatan caotik miliknya dengan cepat meningkat dan pulih. Efeknya ternyata bagus sekali. Akhirnya, ketika kekuatan kekacauan Wang Chen telah pulih ke puncaknya dan dunia mini tidak dapat lagi menyerap petir lagi, Wang Chen mempercepat dan meninggalkan wilayah petir. Ledakan. Pada saat yang sama, saat Wang Chen melangkah ke area kedua, naga api menyala. Ratusan naga api muncul dari udara tipis. Di tanah, energi spiritual unsur api yang tak terbatas berkumpul. Hu hu hu. Angin menderu-deru. Hanya mereka yang berada di area ini yang bisa merasakan betapa ganasnya naga api ini. Au au au. Serangkaian raungan naga terdengar saat semua naga api menerkam ke arah Wang Chen. Dalam sekejap mata, lautan api menelan Wang Chen. Hati Jiang Chenyuan berdebar kencang saat melihat ini. Dia bahkan merasa sulit bernapas. Adegan itu sangat sunyi. Mata semua orang tertuju pada momok itu, mencoba menemukan sosok Wang Chen. Namun, bagaimana mereka bisa menemukan lokasi Wang Chen dengan mudah? Saat naga api menutupi dirinya, Wang Chen telah mengaktifkan api Rosevins. Api Rosevins menyala dengan ganas. Wang Chen telah berubah menjadi dewa perang. Api Rosevins adalah api yang paling kejam dan ganas di dunia. Dengan perlindungan api Rosevins, naga api ini tidak dapat melukai Wang Chen sama sekali. Dia tidak meminum pil kekebalan api. Selangkah demi selangkah, dia bergerak melewati lautan api. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa santainya Wang Chen saat ini. Dia berjalan seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Dalam sekejap mata, dia keluar dari naga api dan memasuki area ketiga. Suara mendesing. Setelah Wang Chen pergi, naga api ganas itu menghilang tanpa jejak. Seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Besar. Jiang Chen Yuan menghela nafas lega saat melihat ini. Saat ini, Wang Chen hanya berjarak 200 meter dari buah naga bumi. Mungkin, dia benar-benar punya harapan. Dari area pertama hingga kedua, Wang Chen ternyata sangat mulus. Hal ini memberikan harapan besar bagi Jiang Chen Yuan. Wuss. Namun, saat Wang Chen memasuki area ketiga, tanah bergetar hebat. Wuss. Angin menderu-deru, mendatangkan malapetaka di sembilan langit. Pada saat ini, lembah yang awalnya sepi mengeluarkan serangkaian suara gemuruh. Angin kencang muncul entah dari mana. Ini mulai mendatangkan malapetaka. Angin yang tak berujung mengembun menjadi angin puyuh dengan diameter puluhan meter dan tinggi lebih dari 100 meter. Angin puyuh hitam sangat mempesona. Itu berisi kekuatan penghancur yang tak ada habisnya. Energi yang menakutkan membuat orang sulit untuk bergerak maju. Dalam angin puyuh ini, Wang Chen berjuang untuk menstabilkan tubuhnya. Energi kekacauan di sekelilingnya meledak. Dia mencoba yang terbaik untuk tidak tersedot ke dalam angin. Jika dia tersedot ke dalamnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pada saat yang sama, Wang Chen buru-buru meminum pil penstabil angin. Mengandalkan energi caotik, Wang Chen tidak dapat menstabilkan tubuhnya dalam angin puyuh yang mengerikan. Itu membuat Wang Chen sulit bahkan untuk mengambil langkah maju. Dia tidak bisa maju. Dia harus mengandalkan pil penstabil angin untuk menstabilkan tubuhnya dengan lebih baik dan membuang energi angin. Harus dikatakan bahwa kelompok orang ini sudah siap. Pada saat ini, kekuatan misterius pil penstabil angin ditampilkan. Saat energi pil penstabil angin larut, lapisan energi muncul di luar tubuh Wang Chen. Itu seperti perisai, melindungi Wang Chen di dalamnya. Kakinya sepertinya sudah berakar di sebidang tanah ini. Akhirnya, krisis telah berakhir untuk sementara waktu. Wang Chen menghela nafas lega dan mulai berjalan maju selangkah demi selangkah dengan susah payah. Puff, puff, puff. Namun, di saat berikutnya, tubuh Wang Chen berlumuran darah. Di dalam angin puyuh, ada energi badai yang mengerikan. Energi badai itu seperti ribuan pisau panjang, bergerak bola balik dan menghancurkan. Perisai yang diciptakan oleh pil penstabil angin telah ditembus. Itu tidak mampu menahan angin yang menyebar luas. Hembusan angin dingin seperti pisau dingin, mendatangkan malapetaka. Bahkan tubuh intan Wang Chen yang kuat tidak dapat menahannya. Kekuatan destruktif dari hembusan angin ini sebenarnya tidak kalah dengan serangan habis-habisan dari seniman bela diri Star Realm. Itu bahkan sebanding dengan serangan habis-habisan dari seniman bela diri alam bulan hitam. Jika bukan karena tubuh intan Wang Chen, yang sangat kuat, dia akan berubah menjadi abu, daging dan darahnya beterbangan kemana-mana. Mengandalkan pil penstabil angin, tidak ada seorangpun yang bisa melewati area angin ini. Aliran darah berceceran, dan tubuh Wang Chen bergoyang. Saat ini, dia menghadapi ancaman yang menakutkan. Tidak baik. Di belakangnya, murid Jiang Chen Yuan menyusut ketika dia melihat pemandangan ini, dan dia berteriak dengan cemas. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Kembali dengan cepat. Dia berteriak pada Wang Chen. Diam. Namun, begitu Jiang Chen Yuan berbicara, pria parubaya itu memelototinya. Pada saat ini, mata pria parubaya itu menyala-nyala karena gairah. Melihat Wang Chen, yang terus bergerak maju, dia dipenuhi dengan kegembiraan. Cepat, cepat dan lewati. Jika kamu bisa mendapatkan buah naga bumi, aku akan memberimu hadiah yang mahal. Dia berteriak pada Wang Chen. Bagaimana mungkin pria parubaya itu tidak melihat ancaman dari kawasan angin ini? Dia bisa merasakan kekuatan destruktif dari angin puyuh itu, dan dia bisa merasakan kekuatan destruktif dari bila angin yang tak terbatas itu. Bahkan jika dia mengandalkan pil penstabil angin, dia pasti tidak akan bisa melewati area ini. Kekuatan destruktif dari formasi pembunuhan langit dan bumi jauh melampaui imajinasinya. Namun, kegigihan Wang Chen memberinya harapan. Dia hanya bisa berharap Wang Chen bisa mendapatkan buah naga bumi secepatnya. Menatap Wang Chen, mata pria parubaya itu dipenuhi kegilaan dan kegigihan. Buk, buk, tubuhnya sudah penuh dengan luka yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan alam bintang tanpa batas dengan cepat menyembuhkan luka Wang Chen. Meski begitu, Wang Chen masih dimutilasi dengan parah. Mengisap. Menghadapi bahaya seperti itu, Wang Chen meraung marah. Karena bila angin yang tak terbatas sulit untuk dilawan, dia mungkin juga menyerapnya. Wang Chen mengedarkan energi kekacauannya secara ekstrim, mencoba menyerap energi bila angin ini. Swash, swash, swash. Di dalam meridiannya, energi kekacauan melonjak. Chaotic Dragon tidak terbatas, berlari tanpa henti. Akhirnya, setelah membayar harga yang menyakitkan, Wang Chen berhasil menyerap energi bila angin pertama. Dengan pengalaman, langkah selanjutnya jauh lebih sederhana. Bilah kedua, bilah ketiga. Aliran energi mulai diserap oleh Wang Chen. Cedera yang dideritanya semakin berkurang. Kecepatannya semakin cepat dan semakin cepat. Pada saat ini, Wang Chen secara bertahap beradaptasi dengan formasi pembunuhan langit dan bumi, formasi pembunuhan atribut angin. Setelah 15 menit penuh, Wang Chen, yang telah berubah menjadi pria berdarah, akhirnya keluar dari barisan angin. Hah. Saat ini, dia menghela nafas panjang. Seluruh tubuhnya kehabisan darah. Desis. Dia menghirup udara dingin. Rasa sakit di tubuhnya membuatnya merasa tak tertahankan. Goresan luka berdarah membuat Wang Chen sulit bergerak. Jika bukan karena pemulihan terus-menerus dan pengobatan kekuatan bintang, apakah Wang Chen masih berdiri sekarang? Rangkaian angin, dibandingkan dengan petir dan api, tidak hanya sedikit lebih ganas. Di belakangnya, dengan kepergian Wang Chen, susunan angin mulai tenang. Angin puyuh yang dahsyat itu dengan cepat surut dan menghilang tanpa jejak. Namun, segera setelah itu, area baru yang dimasuki Wang Chen mulai bergetar dan berguncang. Formasi terakhir dari formasi pembunuhan langit dan bumi, susunan air, mulai menunjukkan kekuatannya. Seluruh tanah, pada saat ini, bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Suara gemuruh yang deras itu membuat hati seseorang bergetar ketakutan. Di bawah guncangan tanah, Wang Chen bahkan merasa tidak bisa berdiri dengan mantap. Dengan ekspresi yang sangat serius, Wang Chen mengerutkan kening. Dia melihat sekeliling dengan hati-hati. Guntur, api, angin. Wang Chen telah menembus tiga formasi. Bagaimana dengan yang berikutnya? Air, apakah itu susunan air? Bahaya apa yang akan terjadi? Tidak berani gegabu, Wang Chen langsung melemparkan pil pengusir air ke dalam mulutnya dan melihat sekeliling dengan waspada. Ledakan. Akhirnya, setelah tanah berguncang sejenak, terjadilah ledakan yang keras. Saat Wang Chen melangkah ke dalam deretan air, tanah retak. Astaga! Banjir tanpa batas tiba-tiba menyembur keluar dari celah itu. Banjir itu, seperti binatang buas dengan mulut terbuka lebar, menelan Wang Chen. Air dan api adalah yang paling kejam. Pada saat ini, susunan air mulai menunjukkan sisi dominan dan haus darahnya. 1659 Tidak baik, mundur dengan cepat. Melihat banjir yang melanda, pria parubaya dan orang lain di luar lembah tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat karena ketakutan. Mereka ada di dalam lembah. Jika mereka terendam banjir, akan sangat berbahaya. Sambil menangis, di bawah kepemimpinan pria parubaya, semua orang buru-buru lari ke segala arah. Wang Chen Di antara kerumunan, Jiang Chen Yuan berteriak dengan cemas. Banjirnya sangat dahsyat, dan ombaknya sangat ganas. Bagaimana kabar Wang Chen? Jiang Chen Yuan mencoba yang terbaik untuk melihat ke depan, tetapi pada saat ini, sosok Wang Chen tidak terlihat. Yang terjadi hanyalah banjir besar. Bajingan Melihat adegan ini, Jiang Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pil pengusir air, aku ingin tahu apakah ini akan berhasil. Kemudian, dengan sangat cepat, Jiang Chen Yuan memikirkan pil pengusir air yang dikonsumsi Wang Chen. Dia juga tidak tahu seberapa besar bantuan yang bisa diberikan pil pengusir air kepada Wang Chen dalam situasi seperti ini. Berdiri di tempat tinggi di luar lembah, pada saat ini, Jiang Chen Yuan bukan satu-satunya yang merasa cemas. Ada juga pria parubaya dan yang lainnya. Mereka semua tahu bahwa Wang Chen memiliki kesempatan untuk mendapatkan buah naga bumi. Dia telah menggantungkan semua harapannya untuk mendapatkan buah naga bumi pada Wang Chen. Jika sesuatu terjadi pada Wang Chen, hampir mustahil bagi mereka untuk mendapatkan buah naga bumi. Berdeguk, berdeguk. Sementara semua orang khawatir, saat ini, Wang Chen sudah berada dalam banjir. Untungnya, Wang Chen telah mengonsumsi pil pengusir air sebelum dia melangkah ke area ini. Saat ini, meski Wang Chen berada di tengah banjir, ia masih kokoh seperti gunung tai. Dia berjuang untuk bergerak maju. Gemuruh. Banjir melonjak seperti ribuan pasukan pria dan kuda. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, setelah Wang Chen berjuang untuk bergerak maju dalam jarak tertentu, banjir pun surut. Ia datang dengan cepat, dan pergi dengan cepat. Tanpa suara, ia menghilang tanpa jejak. Wang Chen. Saat banjir surut, sosok Wang Chen perlahan-lahan muncul di depan semua orang. Jiang Chen Nguan sangat gembira melihat Wang Chen. Hatinya yang tadinya menggantung di udara, akhirnya rileks. Wang Chen bertahan dalam banjir. Kresek. Namun, sebelum semua orang bisa menghela nafas lega, adegan berikutnya membuat hati semua orang berdetak kencang. Angin menderu-deru dan hujan turun deras. Di langit, saat ini, tanpa peringatan, hujan mulai turun deras. Hualalah. Dalam sekejap mata, tetesan air hujan seukuran kacang mulai menyebar. Ini bukan hujan biasa. Di tengah hujan lebat ini, setiap tetesan hujan mengandung niat membunuh. Setiap tetes hujan sepertinya berbobot seribu kilogram saat jatuh dengan kejam. Boom-boom-boom. Gemuruh terus berlanjut, dan tanah berguncang hebat. Ada rumor yang mengatakan bahwa setetes darah atau sehelai rambut dewa sejati dapat membunuh banyak makhluk hidup. Itu adalah prestise dari sebuah kelompok besar. Mungkin, darah dewa sejati sama ganas dan menakutkannya dengan hujan ini. Bahkan dengan tubuh Wang Chen yang tangguh dan kekuatan yang menakutkan, dia masih sangat ketakutan menghadapi hujan badai yang begitu dahsyat. Tidak baik. Wang Chen mengerutkan alisnya sambil terus menghindari hujan yang mengerikan. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibantu oleh ramuan pengusir air. Jika hujan terus turun, dia pasti akan mati terhempas di tengah hujan lebat ini, berubah menjadi daging cincang. Ding-ding-ding. Boom-boom-boom. Tak pelak, Tetesan air hujan jatuh ke tubuh Wang Chen. Invasi kekuatan ribuan kilogram membuat tubuh Wang Chen bergetar hebat. Boom-boom-boom. Boom-boom-boom. Dan itu bukanlah akhir. Sudah waktunya untuk memulai. Air hujan masih berubah. Lambat laun, air hujan berubah menjadi es batu, dan butiran es seperti mutiara mulai berjatuhan. Hujan deras berubah menjadi hujan es. Boom-boom-boom. Kekuatan hujan es ini jauh lebih kuat dari hujan lebat sebelumnya. Jika tetesan hujan sebelumnya dikatakan berbobot beberapa ribu kilogram, maka saat ini hujan es bahkan bisa mencapai ratusan ribu kilogram. Hujan es itu begitu lebat hingga menutupi langit dan bumi. Seluruh tanah mulai retak dan berguncang. Serangan seperti itu tidak bisa dihindari. Wang Chen mengandalkan tubuh prajurit penjaga untuk terus bertahan. Jika itu orang biasa, bagaimana mungkin dia tidak dihancurkan menjadi daging cincang. Meski begitu, ada bekas darah di sudut mulut Wang Chen. Serangan itu terlalu mengerikan. Jika ini terus berlanjut, aku hanya bisa menunggu kematian. Wang Chen mengerutkan kening dengan cemas. Dia tidak bisa lagi bergerak maju. Jalan Qian Fan telah lama diblokir. Swash swash swash. Hujan es masih terus berganti, namun ini belum berakhir. Di bawah kecemasan Wang Chen, hujan es berangsur-angsur berubah menjadi es. Es-es itu mengembun dan jatuh dari langit. Setiap es seperti pisau tajam, jatuh dari langit dan menusuk ke tanah. Desis. Melihat pemandangan itu, Jiang Chen Yuan dan yang lainnya di belakang terkejut, mengungkapkan sedikit ketakutan. Seberapa kuat serangan es tersebut. Hujan es sudah sangat menakutkan, belum lagi esnya. Bagaimana Wang Chen bisa bertahan? Kepulan-kepulan. Tepat ketika semua orang khawatir, seperti yang diharapkan, dalam situasi di mana tidak ada cara untuk menghindar, luka yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh Wang Chen. Bahkan dengan kesempurnaan luar biasa star tempering, tubuhnya yang kuat masih tidak dapat menahan es yang tajam. Darah berceceran lagi, mewarnai es seputih salju menjadi merah. Di lembah, ada banyak sekali es yang menempel di tanah. Sungguh sangat spektakuler. Token surgawi. Menghadapi pemandangan yang menyedihkan, Wang Chen tiba-tiba teringat. Token surgawi. Token surgawi masih bisa memberinya harapan. Sebagai senjata dewa sejati, token surgawi tidak hanya digunakan untuk menyerang. Jika memang demikian, bagaimana mungkin benda itu bisa menjadi harta ajaib dewa sejati? Token surgawi itu sendiri juga merupakan harta sihir pertahanan yang sangat kuat. Energi kekacauan melonjak. Wang Chen menyuntikkan setidaknya dua per tiga dari energi kacaunya sekaligus. Bas. Di atas token surgawi, puluhan ribu sinar kemasan melonjak dan melesat ke langit. Setelah getaran hebat, cahaya kemasan menyatu dan berubah menjadi perisai emas yang menyelimuti seluruh tubuh Wang Chen, melindunginya dengan baik. Ding-ding-ding. Lapisan cahaya kemasan ini membentuk perisai pelindung yang tampak kokoh. Saat es menghantamnya, terdengar suara yang nyaring. Api berkedip-kedip dan memancar ke segala arah. Keringat dingin menetes dari keningnya. Memegang token surgawi di tangannya, Wang Chen ketakutan. Dia menghela nafas panjang dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia bergegas maju. Bagus. Hahaha. Bagus. Jiang Chen Yuan tertawa terbahak-bahak saat melihat Wang Chen mampu keluar dari bahaya dengan bantuan perintah surgawi yang kuat. Dia akhirnya bisa merasa nyaman. Tindakan Wang Chen saat ini membuat semua orang merasa lega. Ini adalah formasi susunan terakhir. Saat ini, Wang Chen hanya berjarak puluhan meter dari buah naga bumi. Jiang Chen Yuan sepertinya telah melihat buah naga bumi dipetik dan menciumnya. Bagus. Hahaha. Bagus sekali. Di sebelah Jiang Chen Yuan, pria parubaya, yang tidak tahu apa yang dipikirkan Jiang Chen Yuan, tidak bisa menahan tawa ketika melihat ini. Es yang tadi hampir membuat pria parubaya itu putus asa. Karena dia tahu bahwa dengan kekuatan dan harta yang dibawanya, tidak ada harapan untuk selamat dari es yang kuat. Baginya, Wang Chen sudah mati. Dia bahkan bersiap untuk menyerah. Namun, siapa sangka akan terjadi kejadian seperti itu? Melihat Wang Chen semakin dekat dengan buah naga bumi, pria parubaya itu sangat bersemangat. Pada saat yang sama, melihat token surgawi di tangan Wang Chen, pria itu tidak bisa menyembunyikan keserakahan di matanya. Ini jelas merupakan harta karun. Untuk dapat menahan es yang tak ada habisnya dengan begitu mudah, harta pertahanan kuat macam apa ini? Jika dia bisa mendapatkannya, bukankah kekuatannya akan meroket lagi? Matanya berkedip dan dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Pada saat ini, selain buah naga bumi, dia juga menginginkan token surgawi di tangan Wang Chen. Dia bahkan memikirkan cara membungkam saksi. Dapatkan buah naga bumi dan berikan hadiah yang bagus kepada Wang Chen. Itu hanya lelucon. Saat itu, dia akan membunuh Wang Chen secepat mungkin. Kabar tentang buah naga bumi tidak boleh dibocorkan. Ketika saatnya tiba, dia juga bisa mendapatkan token surgawi. Mengapa tidak? Pria paru baya itu mencibir. Ding, ding, ding. Wang Chen, yang tidak tahu apa yang dipikirkan pria paru baya itu, sepenuhnya fokus pada buah naga bumi. 10 meter, 5 meter, 3 meter. Token surgawi memang merupakan harta karun dewa surgawi. Kekuatan pertahanannya juga sama mengejutkannya. Dengan bantuan token surgawi, Kian Fan akhirnya tiba di depan pohon buah naga bumi. Melihat tiga buah naga bumi yang tergantung di pohon, Wang Chen menelan ludah. Bagaimana dia bisa menahan aroma yang dikeluarkan oleh buah naga bumi? Itu benar-benar membuat orang ingin menelannya dalam satu gigitan dan memakannya sepenuhnya. Namun, pada akhirnya, Wang Chen menolak. Buah naga bumi tidak bisa dimakan begitu saja. Sekarang bukan waktunya memakan buah naga bumi. Dia harus pergi dengan membawa buah naga bumi sesegera mungkin dan mencari tempat yang aman di mana tidak ada orang di sekitarnya yang bisa memurnikannya dengan sabar. Mengambil beberapa kotak giyok dari ruang penyimpanannya, Kian Fan dengan hati-hati menempatkan tiga buah naga bumi ke dalam kotak giyok. Baru setelah itu, dia rileks. Kemudian, sambil menyimpan kotak giyok, Wang Chen mundur dengan puas. Dengan kekuatan token surgawi, pada saat ini, jalan pulang benar-benar bersih dari bahaya. Dalam sekejap mata, Wang Chen keluar dari susunan air, keluar dari susunan angin, dan kembali ke susunan api. Melewati susunan api dan memasuki susunan guntur, Wang Chen menggunakan petir ilahi tertinggi untuk memulihkan energi kekacauannya. Ketika dia keluar dari susunan petir, energi kekacauannya telah pulih ke puncaknya. Saat ini, Wang Chen siap berperang. Dia bertukar pandang dengan Jiang Chen Yuan dan sedikit mengangguk. Hahaha, bagus, sangat bagus. Cepat, serahkan buah naga bumi. Aku berjanji tidak akan menganyaya kamu, hahaha. Pada saat yang sama, di sisi lain, melihat Wang Chen telah kembali, pria parubaya itu dengan cepat bergegas menghampiri anak buahnya. Dia memandang Wang Chen dan berkata dengan penuh semangat. Buah naga bumi, dia tidak menyangka akan benar-benar mendapatkannya. Pada saat ini, pria parubaya itu tidak bisa menahan tawa. Dia tidak sabar untuk melahap buah naga bumi. 1660. Cepat, berikan aku buah naga bumi. Pada saat ini, melihat Wang Chen berhasil kembali ke lembah dengan buah naga bumi, wajah pria parubaya itu dipenuhi dengan kegembiraan. Dia memandang Wang Chen dan berkata, saat ini, hatinya sudah mendidih. Dia hanya ingin mendapatkan buah naga bumi sebelum mengatakan hal lain. Adapun tatanan surgawi, dia secara alami tidak bisa melepaskannya. Namun, pria parubaya itu segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sebab, menghadapi permintaannya, Wang Chen tidak melakukan apapun. Jiang Chen Yuan, yang berada di samping, mengungkapkan senyuman dingin yang membuatnya merasa tidak nyaman. Kamu, apa maksudnya ini? Melihat Wang Chen yang tanpa ekspresi dan tidak bergerak, wajah pria parubaya itu berubah menjadi menyeramkan saat dia berteriak. Hahaha, Pak Tua, tidak bisakah kamu melihatnya? Kami tidak bermaksud menyerahkannya kepada Anda. Kamu, pergi dan mati. Begitu suara pria parubaya itu terdengar, Jiang Chen Yuan tertawa dingin. Dia meminta mereka mempertaruhkan nyawa untuk memetik buah naga bumi, tapi pada akhirnya, mereka harus menyerahkannya. Hanya orang bodoh yang melakukan hal itu. Begitu dia selesai berbicara, Jiang Chen Yuan tiba-tiba meledak. Tongkat pemakan surga di tangannya tersapu. Suara mendesing. Angin bertiup kencang dan bumi bergetar. Dari segala arah, digunakan untuk menciptakan awan hitam tak berujung. Puluhan ribu binatang berlari kencang, menyapu ke segala arah dengan kekuatan yang tak tertahankan. Gemuruh. Saat ini, lembah berguncang hebat. Tidak baik. Melihat pemandangan ini, ekspresi pria parubaya itu berubah. Wajahnya garang. Kamu mendekati kematian. Aura di sekelilingnya meledak, dan kekuatan mistik Moon Rang 8 ditampilkan pada saat ini. Aura tanpa batas melonjak ke langit, menyebabkan angin dan awan berubah. Hahaha, Pak Tua, kamu masih belum tahu siapa yang mendekati kematian. Jiang Chen Yuan mencibir. Dengan satu serangan, dia menyapu bersih ribuan tentara. Dia memaksa pria parubaya itu untuk mundur, dan pada saat yang sama, membunuh dua prajurit tahap utama bulan mistik. Mereka adalah pengikut pria parubaya itu. Pada saat yang sama, di samping Jiang Chen Yuan, ekspresi Wang Chen terdiam. Dia tidak mengatakan sepatah katapun. Melihat Jiang Chen Yuan telah bergerak, Wang Chen juga mengeluarkan segel surgawi empat sisi. Di dalam awan petir yang tak terbatas, Wang Chen telah memulihkan kekuatan kekacauannya. Pada saat ini, kekuatan kekacauan melonjak dan mengalir ke dalam segel surgawi empat sisi. Hualala! Cahaya hitam berkedip-kedip dan membubung ke langit. Gemuruh! Keagungan yang sangat besar menyebabkan gunung-gunung bergetar. Pergi! Dengan lambayan tangannya, Wang Chen meledakan segel langit empat sisi. Pada saat ini, segel langit empat sisi bagaikan matahari hitam yang turun dari langit, menutupi langit dan menutupi bumi. Gemuruh! Puncak gunung dikejauhan runtuh dalam sekejap, mengirimkan debu ke langit. Angin kencang melanda, dan jeritan menyedihkan menyebar. Serangan Wang Chen ini sangat kuat dan berat, langsung memenggal beberapa seniman bela diri. Pergi! Setelah mengambil segel surgawi empat sisi, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan dengan cepat bergegas maju. Mengandalkan segel langit empat sisi di tangan mereka dan staf penelan surga Jiang Chen Yuan, mereka ingin mengukir jalur darah. Bagaimanapun, kekuatan pria parubaya itu telah mencapai bulan mistik level delapan, dan dia tidak mudah untuk dihadapi. Ada juga lebih dari sepuluh seniman bela diri, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Pada saat ini, sejak dia memperoleh buah naga bumi, Wang Chen tidak ingin terlibat dengan orang-orang ini. Dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Kalau tidak, jika lebih banyak orang datang ke sini, pasti berbahaya. Di domain surga dan manusia ini, masih terdapat cukup banyak ahli. Di antara mereka, bahkan ada ahli mistik moon level 9 dan mistik moon peak. Mereka adalah orang-orang yang sulit dihadapi oleh Wang Chen. Hu hu hu. Angin bersiul, dan sosok mereka meninggalkan gua. Wang Chen dan Jiang Chen Yuan berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas keluar. Mau kemana? Tinggalkan buah naga bumi. Setelah sadar kembali, pria parubaya itu meraung marah. Buah naga bumi sudah ada di tangannya, tapi kedua bajingan ini sebenarnya ingin melarikan diri. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka melakukannya? Pada saat ini, aura pria parubaya itu tidak terbatas. Dengan membalikkan tangannya, terik matahari membubung ke langit. Energi yang melonjak membakar seluruh lembah, menyebabkannya menjadi panas mengepul. Pergi. Dengan lambayan tangannya, pria parubaya itu langsung mengirimkan terik matahari ini ke arah Wang Chen dan yang lainnya. Melihat adegan ini, Wang Chen kaget. Matahari yang terik ini memiliki aura ledakan lampu hijau. Sama seperti ledakan lampu hijau, ini adalah serangan yang dipadatkan oleh pria parubaya dengan energinya sendiri. Itu berisi energi yang tak ada habisnya. Serangan seperti itu, bahkan ahli mistik Moon Level 9 tidak akan berani melawannya, bukan? Penutup naga langit. Saat ini, Wang Chen juga tidak berani gegabuh menghalangi terik matahari ini. Jika dia menghindar, itu akan menjadi lebih sulit. Di saat putus asa, Wang Chen tidak terlalu peduli. Dia dengan cepat mengeluarkan perintah surgawi dan mengaktifkan penutup naga langit. Ini adalah metode pertahanan yang bahkan lebih ganas daripada pelindung yang dia gunakan sebelumnya. Auman, auman, auman. Naga ilahi itu meraung. Dalam sekejap, tubuh Wang Chen dan Jiang Chenyuan ditutupi dengan lapisan pertahanan emas. Puluhan ribu naga raksasa berkeliaran dan mengaum. Cahaya kemasan tidak terbatas, seolah-olah dewa telah turun. Auman melonjak ke segala arah. Makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya, pada saat ini, sedang beribadah ke arah tempat Wang Chen dan yang lainnya berada. Ini adalah aura dewa sejati. Ini adalah sikap seorang ahli. Gemuruh. Pada saat penutup naga langit terbit, terik matahari akhirnya menerpa dengan keras. Dalam sekejap, langit runtuh dan bumi retak. Dalam radius puluhan ribu meter, seluruh puncak gunung langsung berpindah ke permukaan tanah. Di luar satu-satunya puncak ngarai, karena perlindungan formasi pembunuhan absolut langit dan bumi, semua tempat berada dalam kekacauan. Cahaya matahari yang terik membuat langit dan bumi kehilangan warna. Pada saat ini, antara langit dan bumi, hanya ada cahaya matahari yang terik yang menghancurkan dunia. Ini adalah serangan habis-habisan dari ahli mistik Moon level 8. Benar-benar sangat menakutkan. Pria parubaya itu sudah sangat ingin membunuh Wang Chen dan Jiang Chen Nguan. Boom. Aduh. Di tengah suara ledakan, tubuh Wang Chen bergetar hebat. Saat dia membuka mulutnya, dia mengeluarkan seteguk darah. Wajahnya menjadi pucat. Penutup naga langit hampir runtuh. Bagaimanapun, kekuatan Wang Chen belum mencapai level itu. Dia tidak bisa sepenuhnya mengerahkan kekuatan penutup naga langit. Meski begitu, saat ini, Wang Chen hanya memuntahkan seteguk darah untuk menahan terik matahari. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya itu. Dengan kekuatan ledakan terik matahari, sosok Wang Chen berhenti sejenak, dan kemudian penutup naga langitnya terhempas. Kali ini, dia berada puluhan ribu meter jauhnya. Pergi. Sepuluh ribu meter jauhnya, Wang Chen mendarat di tanah. Tidak repot-repot mengatur nafas, dia membawa Jiang Chen Yuan bersamanya dan melarikan diri ke kejauhan. Ah, mau kemana, bajingan? Aku akan membunuhmu. Melihat Wang Chen benar-benar menahan serangannya dan melarikan diri, rambut pria paru baya itu berdiri tegak. Dia meraung dengan marah. Serangan sebelumnya telah menghabiskan 80 persen energi iblisnya. Ini adalah teknik seni bela diri paling kuat dari Sekte Matahari Terik. Sebagai seorang tetua wali, hanya dia yang bisa mempelajarinya. Namun, sekarang serangannya telah diblokir, dan Wang Chen serta Jiang Chen Yuan telah melarikan diri dengan buah naga bumi, bagaimana mungkin dia tidak marah. Untuk buah naga bumi, Sekte Matahari Terik telah mengeluarkan banyak upaya, mengumpulkan bahan yang tak terhitung jumlahnya, dan meminta banyak ahli alkimia untuk membantu mereka menyempurnakannya. Pada saat yang sama, mereka telah mengumpulkan materi yang tak terhitung jumlahnya. Persiapan ini memakan waktu 100 tahun. Sekarang alam surga akhirnya terbuka, dan buah naga bumi berada tepat di depannya, buah itu telah direnggut oleh Wang Chen. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dengan raungan marah, dia memimpin 10 ahli yang tersisa untuk mengejar Su Chen. Namun, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan sudah berada 10.000 meter di depan dengan bantuan dampak Terik Matahari. Kemudian, dia mendorong kecepatannya hingga batasnya dan berlari menjauh. Wang Chen, khususnya, telah menggunakan langkah dewa angin sepenuhnya. Sosoknya hampir berubah menjadi aliran cahaya. Tidak mudah untuk mengejarnya. Pelarian itu berlangsung sepanjang hari. Setelah sehari, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan telah berlari ribuan kilometer jauhnya. Di pegunungan terpencil, Wang Chen dan Jiang Chen Yuan terbaring di tanah, terengah-engah, seolah-olah mereka pingsan. Tidak peduli seberapa kuat-kekuatan kekacauan Wang Chen, dia masih kelelahan saat ini. Belum lagi Jiang Chen Yuan, saat ini, wajahnya pucat, dan dia hampir tidak bisa bernafas. Dia bahkan bertanya-tanya apakah dia akan mati kelelahan jika terus berlari. Sial, kita akhirnya berhasil menyingkirkannya. Setelah sekian lama, Jiang Chen Yuan menarik nafas dan menatap Wang Chen, terengah-engah. Hehehe, lelaki tua dari sekte matahari terik itu pasti sudah gila sekarang. Kemudian, dia memikirkan pria parubaya dari sekte matahari terik dan menyeringai. Sepanjang hari, pria itu mengejar mereka seperti orang gila, bahkan membakar esensi darahnya dan dimenki. Namun, dia tetap gagal pada akhirnya. Dia pasti muntah darah dan sekarat sekarang. Memikirkan hal ini, Jiang Chen Yuan tersenyum. Dia merasakan pencapaian. Mampu membuat sesepu dari sekte api hangus, sekte terbesar di negara Laisu, menderita kerugian seperti itu jelas merupakan suatu hal yang bisa dibanggakan. Sekte matahari terik sangat kuat di negara Laisu. Itu tidak kalah dengan sekte bulan iblis di negara Jin Api. Kekuatan mereka terlihat jelas. Kali ini, mereka telah merencanakannya selama bertahun-tahun. Sekarang buah kemenangan telah dipetik oleh Wang Chen, adakah yang lebih memuaskan dari ini? Buah naga bumi ini untukmu. Keesokan harinya, ketika Wang Chen telah pulih sepenuhnya dan memulihkan energi kekacauannya, Wang Chen menyerahkan buah naga bumi kepada Jiang Chen Yuan. Di lembah, Wang Chen telah memperoleh total tiga buah naga bumi. Dia tidak mengambil semuanya, tetapi memilih untuk memberikan satu kepada Jiang Chen Yuan yang telah lolos dari bahaya bersamanya. Bagaimanapun, Jiang Chen Yuan telah melakukan banyak upaya dalam pelarian ini. Hmm, ini untukku. Mendengar kata-kata Wang Chen, mata Jiang Chen Yuan membelalak tak percaya. Buah naga bumi sangat berharga. Wang Chen sebenarnya memberinya satu. Hal ini membuat Jiang Chen Yuan merasa tersanjung. Aku, menurutku itu bukan ide yang bagus. Anda mempertaruhkan hidup Anda untuk mendapatkan ini. Jika itu orang lain, mereka mungkin akan menerimanya dengan senang hati. Namun, Jiang Chen Yuan sedikit ragu setelah keterkejutannya. Kamu pantas mendapatkannya. Saya tidak bisa menggunakan tiga sendirian. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Ini. Mendengar kata-kata Wang Chen, Jiang Chen Yuan terdiam. Setelah sekian lama, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Baiklah, saya akan menerimanya. Hei hei, aku akan mengingat bantuan ini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya pasti akan mengembalikannya. Jiang Chen Yuan tidak bersikap apapun. Bagaimanapun, hal ini sangat membantunya. Dia dengan hati-hati menyimpan buah naga bumi dengan senyuman di wajahnya. Ayo pergi, kita harus berangkat dengan cepat. Jika tidak, siapa yang tahu berapa banyak peluang kebetulan yang akan hilang. Hei hei, karena kita sudah bisa mendapatkan buah naga bumi, yuk makin menggila. Mata Jiang Chen Yuan berbinar. Terima kasih.